Setidaknya ada seratus praktisi bela diri dari berbagai alam berkumpul di aula yang luas itu. Mereka berasal dari berbagai kekuatan. Saat teriakan itu terdengar, aula yang tadinya sunyi menjadi sunyi senyap hingga terdengar suara jarum jatuh. Tatapan semua orang mengikuti jari pemuda kurus dari gunung pedang surgawi dan terkunci pada kinlai, yang berada di sudut aula. Ada sekitar 30 praktisi bela diri yang berdiri di antara kinlai dan pemuda itu. Pada saat ini, orang-orang itu menyingkir. Sebuah ruang diciptakan secara paksa antara dia dan kinlai, yang memungkinkan dia dan kinlai untuk melihat satu sama lain tanpa penutup apapun. Kinlai, yang membelakangi kerumunan, tiba-tiba merasakan banyak pasang mata yang menatapnya. Dia segera mengerti bahwa kemarahan pemuda itu ditujukan padanya. Di depannya, Chang He dari kelompok dagang Si Moon mengedipkan mata dan berkata dengan suara kecil, Keluarlah dulu. Sebentar lagi, aku akan menjual Astral Thunder Hammer kepadamu seharga seribu batu roh kelas bumi. Ayo kita pergi dulu. Ini bukan saat yang tepat untuk membuat masalah. Song Tingyu mengingatkannya dengan suara rendah. Dia memahami kinlai lebih dari orang lain. Dia tahu bahwa kinlai yang sekarang bukan lagi kinlai yang dulu. Kinlai sebelumnya memiliki temperamen yang lembut dan memperlakukan orang dengan baik. Ia percaya bahwa jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, ia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Ia jarang membuat masalah dan hanya akan menunjukkan taringnya saat ia terpojok. Namun, setelah menyatu dengan kepribadiannya sebelumnya, kinlai saat ini memiliki semacam kegilaan dalam tulangnya. Darahnya mengalir dengan hasrat yang gila untuk bertempur. Kinlai saat ini, ketika orang-orang tidak menyinggung perasaannya, kadang-kadang akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dan menyinggung orang lain. Sekarang seseorang dari Gunung Pedang Surgawi telah datang untuk memprovokasi dia. Apakah dia harus menyalakan tong mesiu ini? Biyu dari sekolah Tianqi saat ini sedang mengatur orang untuk mencarinya. Saat ini dia sedang mengatur orang untuk mencarinya. Jika dia bertarung dengan pihak lain, Biyu mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dan mengungkap identitasnya. Song Tingyu diam-diam merasa cemas. Ayo pergi. Di bawah pengawasan semua orang, Song Tingyu mengambil inisiatif untuk memegang lengan kinlai, ingin menyeretnya keluar dari aula. Tunggu sebentar, kinlai mengerutkan kening, kakinya tertanam di tanah. Dia berdiri diam di posisi asalnya. Berbalik, dia menatap seniman bela diri muda yang tampan dari sekolah Tianqi. Apakah kamu berbicara denganku? Kinlai menyipitkan matanya, wajahnya acuh tak acuh. Tidak ada jejak senyum di wajahnya. Aku sudah bilang padamu untuk keluar, apakah kau tidak mendengarku? Jari Lirong yang menunjuk ke arah Kinlai tidak bergerak sedikitpun. Tubuhnya yang kurus berdiri tegak, seperti pedang tajam yang telah terhunus. Sebagai seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, Lirong belum pernah melihat siapapun yang berani berbicara dengannya saat dia berjalan di sekitar Pulau Laut Bulan, apalagi junior seperti dia. Bahkan jika seorang tetua dari pasukan pangkat tembaga memiliki basis kultifasi lebih tinggi darinya, dia tidak akan mampu melakukannya. Bahkan ketika menghadapinya, mereka semua sangat sopan. Lirong sudah lama terbiasa berada di tempat tinggi, dan dia merasa lebih unggul dari semua orang di aula. Oleh karena itu, dia sangat tidak senang dengan sikap Kinlai, dan ekspresinya semakin dingin. Sudahlah, jangan main-main lagi, ayo pergi. Tidak perlu bertengkar dengannya, Song Tingyu berkata lembut. Kinlai mengabaikannya, tubuhnya sekaku batu. Tiba-tiba dia menyeringai, senyumnya cerah saat dia menatap Lirong dengan serius dan berkata, bagaimana jika aku tidak ingin pergi? Aku akan menghajarmu sampai kau menyerah. Lirong bersiul pelan. Pedang panjang berwarna ungu merah tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasial Lirong. Sebagai seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, Lirong secara alami telah memasuki Marsial Dao melalui penggunaan pedang. Setelah dia mencengkeram pedang panjang itu dengan erat, panas yang menyengat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Lirong mengarahkan pedang panjang ungu merah ke arah Kinlai. Suaranya pelan. Gumpalan api berwarna ungu merah dengan cepat berenang di badan pedang dan dengan cepat berkumpul di ujung pedang. Titik api merah menyala pertama kali muncul di ujung pedang. Saat api itu muncul, semua praktisi bela diri di sekitarnya merasakan panas yang menyengat. Lirong tiba-tiba memutar lengannya, dan pedang panjang di tangannya mulai berputar-putar. Titik-titik api merah terbang keluar dari ujung pedang panjang dan menari-nari saat pedang panjang itu berputar. Titik-titik api itu seperti tetesan air hujan yang berapi api yang keluar dari ujung pedang sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, ratusan titik api berkumpul dan membentuk bor api di depan ujung pedang. Di dalam aola, banyak praktisi bela diri secara naluriah menjauh dari Lirong dan Kinlai sebanyak mungkin. Sekitar selusin praktisi bela diri alam manifestasi merasakan kekuatan berapi yang dapat membakar daging mereka dari titik-titik api. Ekspresi mereka berubah, dan mereka benar-benar mundur keluar dari aola atas kemauan mereka sendiri. I ini. Dahi Changhe dipenuhi keringat. Dia tidak berani membujuk Lirong untuk melepaskannya, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berteriak pada Kinlai, Teman, aku akan menjual Astral Thunder Hammer kepadamu seharga 800 batu roh kelas bumi. Letakkan batu roh itu, ambil Astral Thunder Hammer, dan segera pergi. Aku mohon padamu, janganlah kau memohon padaku. Kinlai terkeke aneh. Kamu harus memohon padanya. Dia menatap Lirong. Wajah Changhe benar-benar merah. Keluar, teriak Lirong dengan kasar. Dia perlahan-lahan mengumpulkan titik-titik api dan mengumpulkan kekuatan dengan harapan Kinlai akan mundur dan meninggalkan aola itu atas kemauannya sendiri. Lirong tidak menyangka bahwa Kinlai akan bersikap tenang dan bahkan tertawa saat melanjutkan gerakan mematikannya. Dia akhirnya marah. Wus-wus-wus. Bor api yang terbentuk dari ratusan titik api itu panjangnya 5 hingga 6 meter. Bor itu melolong dan akhirnya melesat keluar dari ujung pedang. Api merah menyala melesat langsung ke dada Kinlai bagai ratusan tetes hujan api. Changhe adalah orang pertama yang berteriak. Alis Song Tingyu sedikit berkerut. Melihat bor api itu datang ke arahnya, dia marah dalam hati. Dia merasa bahwa orang-orang dari gunung pedang surgawi telah bertindak terlalu jauh. Berikan dia 800 batu roh kelas bumi. Tepat saat dia hendak bertindak, dia mendengar tawa Kinlai yang keras. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa Kinlai telah melepaskan diri dari belenggunya, mengambil Astral Thunder Hammer di lemari kristal, dan menghantamkannya ke arah Lirong. Ledakan. Suara gemuruh guntur terdengar dari dada Kinlai. Kilatan petir menyambar Astral Thunder Hammer seperti ular yang memasuki lautan. Kinlai mengayunkan palu. Palu petir Astral yang panjangnya satu lengan tiba-tiba membesar tiga kali lipat dari ukuran aslinya, bahkan menjadi lebih tebal dari tubuh Kinlai. Ledakan. Palu petir Astral itu jelas diselimuti oleh petir Astral berwarna biru. Disertai dengan ledakan dan benturan keras, palu itu menghantam langsung ke bor yang berapi api itu. Ratusan titik api beterbangan ke segala arah seperti percikan api ketika palu raksasa menghancurkan besi solder. Kutukan tiba-tiba terdengar dari aulah yang sunyi. Banyak praktisi bela diri yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan berteriak dan menghindar. Mereka mengedarkan energi roh mereka untuk membentuk perisai cahaya, takut terkena titik-titik api itu. Palu petir Astral menghantam lantai batu hitam di bawah kaki mereka dengan dahsyat. Ledakan. Batu-batu hitam itu langsung meledak. Batu-batu yang hancur itu seperti bintang-bintang hitam dingin yang terlempar ke udara, semuanya menyerang lirong. Pupil mata lirong tiba-tiba mengecil. Tarian pedang api. Pedang merah keungguan di tangannya menebas udara bagai kilat. Sinar energi pedang merah menyala seperti pita yang menyilaukan. Sekilas, lirong tampak seperti peri yang menari dengan pita merah. Gerakannya anggun, dan posturnya memiliki persona yang aneh. Ada ratusan energi pedang merah, seperti ratusan pedang merah yang membentuk badai pedang. Tepuk-tepuk-tepuk. Semua batu hitam yang ditembakkan ke lirong hancur menjadi pecahan batu oleh energi pedang saat berada tiga meter darinya. Mereka menyebar seperti bubuk batu. Lirong mendengus dingin. Tubuhnya seperti pedang tajam saat ia menyerang Kin Lai, dikelilingi oleh badai pedang. Sepanjang jalan, lantai batu hitam terus-menerus meledak, dan batu-batu hitam itu hancur menjadi bubuk. Ketika para penonton di sekitar melihat bahwa lirong benar-benar marah, mereka mengumpat dalam hati dan terus menghindar. Para praktisi bela diri yang paling dekat dengan keempat pintu tidak punya pilihan selain mundur sementara, karena tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran di dalam. Aku ingin kau nyahlah, maka kau harus nyahlah, lirong melolong dengan marah. Langit yang penuh dengan pedang berapi terbang keluar dari tubuhnya dan mengalir ke arah Kin Lai seperti air terjun pedang berapi yang tajam. Suara mendesing. Bunyi peluit yang memekakan telinga datang dari dalam ola, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul di mata Kin Lai. Dia mengedarkan energi darahnya. Aura darah jahat yang melonjak meletus dari urat, tulang, daging, dan darahnya, menyatu dengan energi gunturnya untuk beberapa saat. Di dalam astral Thunderhammer, cahaya berdarah merembes keluar dari petir astral biru tua. Petir astral membentuk riak-riak yang terlihat yang mengembun menjadi bintik-bintik cahaya menyilaukan yang melesat keluar. Petir astral dan energi pedang bertabrakan. Gelombang cahaya yang cemerlang meledak di antara dirinya dan lirong. Petir astral dan energi pedang meledak, meledak, dan berderak. Lentera-lentera di atas kepala semua orang meledak satu demi satu. Aula yang terang-benderang tiba-tiba diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan, semua orang mendengar jeritan lirong yang mengerikan. 402. Lentera-lentera di atas kepala hancur oleh petir astral dan pelangi pedang. Aula yang terang-benderang itu tiba-tiba kehilangan cahayanya. Hanya di depan keempat pintu yang tersebar itu cahaya muncul. Lirong menjerit kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara datang dari lantai dua. Empat sosok muncul di tangga. Dua di antaranya adalah Zhaosuan dari Sekte Persatuan Bahagia dan Zhang Chen Dong dari Kuil Delapan Ekstrim. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya dengan wajah tampan. Namanya Han Xing, presiden asosiasi bintang biru dan pendirinya. Di samping Han Xing ada seorang pemuda berjubah hijau berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia juga memiliki simbol khusus gunung pedang surgawi di dadanya. Namanya adalah Luo Chen, dan dia berada di puncak alam Netterpasej. Dia adalah pemimpin generasi muda gunung pedang surgawi. Nama panggilan Luo Chen adalah Luo Nan. Dia adalah salah satu dari lima, pedang surgawi, di gunung pedang surgawi dan salah satu dari lima orang terkuat di gunung pedang surgawi. Lirong dan enam orang lainnya datang bersama Luo Chen. Luo Chen datang ke Pulau Laut Bulan untuk bertemu Zhaosuan dari Sekte Persatuan Sukacita dan Zhang Chen Dong dari Kuil Delapan Ekstrim. Keduanya telah membentuk hubungan dengan Luo Chen atas desakan petinggi Kuil Delapan Ekstrim dan Sekte Persatuan Sukacita. Alasan Luo Chen ingin bertemu Zhaosuan dan Zhang Chen Dong adalah untuk ujian yang akan datang. Luo Chen akan berpartisipasi sebagai benih gunung pedang surgawi. Zhaosuan dan Zhang Chen Dong telah memperoleh dua token pedang dari Limu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian. Akan tetapi, mereka tidak memiliki keyakinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan pengaturan Zhao Changsheng dan Li Yi, mereka bersatu dengan Luo Chen untuk menjadi anggota tim Luo Chen dan mengikuti jejak Luo Chen guna meningkatkan peluang bertahan hidup mereka. Adapun Luo Chen, dia juga tahu tentang delapan pasukan peringkat perak lainnya. Mereka akan mengirim seorang ahli untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut. Untuk menjadi pemenang terbesar dalam sidang, ia membutuhkan anggota yang kuat. Dia juga perlu mengisi kembali anggota yang kuat, jadi dia cocok dengan Zhaosuan dan Zhang Chen Dong. Hari ini, di bawah pengaturan Presiden Asosiasi Bintang Biru, Han Xing, mereka bertiga bertemu untuk pertama kalinya di lantai tertinggi aula besar ini. Saat mereka bertiga asyik mengobrol, mereka mendengar suara perkelahian di bawah. Han Xing dan Luo Chen adalah orang-orang yang cerdik. Mereka mengabaikan pertempuran di bawah dan terus berbicara di atas. Baru setelah teriakan lirong terdengar, Luo Chen mengerutkan kening. Dia menghentikan pembicaraannya dengan Zhaosuan dan Zhang Chen Dong dan turun dari lantai atas. Nyalakan lentera, teriak Han Xing. Lentera-lentera baru terbang dari pintu masuk lantai dua dan tergantung tinggi di atas kepala semua orang. Aula itu sekali lagi diterangi oleh cahaya. Hah! Seruan terdengar dari aula saat semua orang melihat ke arah lirong. Aula utama berada di tengah, dan lantainya ditaburi batu-batu pecah. Pecahan-pecahan batu beterbangan ke segala arah dan muncullah tiga lubang besar berbentuk palu. Dada lirong berlumuran darah. Dia berlutut dengan satu kaki, wajahnya memperlihatkan kebencian yang mendalam saat dia menatap pedangnya dan melolong marah. Pedang panjangnya telah hancur oleh Astral Thunder Hammer. Pedang panjang ini adalah artefak roh kelas satu bumi, dan lirong menganggapnya sebagai nyawanya. Sekarang pedang itu telah hancur, diagram roh di dalamnya secara alami telah runtuh. Ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk bagi lirong. Lirong merasakan sakitnya pedang yang hancur, dan tubuhnya terluka. Tentu saja, dia membenci Kin Lai sampai ke tulang. Di mana orang itu, seseorang mencari Kin Lai. Berengsek, orang ini mengambil Astral Thunder Hammer tanpa membayar satu pun batu roh. Chang He tiba-tiba bereaksi dari balik lemari kristal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apa yang terjadi? Han Sing melotot ke arah Chang He. Seorang anak laki-laki menyukai palu petir astral, dan saat tawar-menawar denganku, dia memprovokasi Tuan Li. Mereka berdua bertarung. Chang He hampir menangis saat menjelaskan kepada Han Sing dengan kepala tertunduk. Dia-dia menyelinap dalam kegelapan dan membawa palu petir astral bersamanya. Presiden, delapan belas lampu kristal mengalir di atas kepala kita semuanya telah hancur. Lampu-lampu itu bernilai empat ribu batu roh kelas bumi. Seorang praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang telah menggantungkan lampu-lampu baru itu dengan hati-hati mengingatkan. Han Sing, Presiden asosiasi bintang biru, memasang ekspresi marah saat dia berteriak, apakah kalian semua idiot? Sialan, kamu tidak tahu bagaimana cara mencarinya. Carilah orang ini, dan bayarlah kerugianku sekalipun kau harus mengulitinya dan mencabut tulang-tulangnya. Banyak praktisi bela diri asosiasi bintang biru melesat bagaikan kilat, mencari jejak kinlai di setiap sudut kelompok perdagangan bulan laut. Lirong, pedangmu telah hancur. Aku khawatir kau tidak akan bisa memulihkan kekuatanmu sebelumnya dalam waktu singkat. Nada bicara Luo Chen dingin. Dia mengerutkan kening pada Lirong di sampingnya dan berkata dengan kasar, saat ini, yang lebih penting bagimu adalah pulih dari luka-lukamu. Hentikan saja ujian ini. Oh, serahkan token pedangnya dulu. Aku ingin memilih orang baru. Di samping Lirong, para praktisi muda gunung pedang surgawi lainnya memandang pedang Lirong yang hancur dengan perasaan senang dan bangga. Kakak senior Luo, aku-aku bisa melakukannya. Lirong tiba-tiba panik. Luo Chen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit dingin saat dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, token pedang. Lirong mengerutkan bibirnya dan merenung sejenak. Dia sebenarnya tidak berani melawan dan dengan patuh menyerahkan token pedang. Saudara Zhao, Saudara Zhang, mari kita lanjutkan diskusi kita di atas. Luo Chen berbalik dan menganggup ke arah Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong. Dia tidak melirik Lirong lagi dan langsung naik ke atas. Enam praktisi muda gunung pedang surgawi lainnya juga mengabaikan Lirong dan mengikuti Luo Chen ke atas dengan ekspresi santai. Lirong yang pedangnya hancur dan sekujur tubuhnya terluka, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang datang bersama mereka. Di mata mereka, Lirong tiba-tiba menjadi orang asing, dan mereka diam-diam mengucilkannya. Dada Lirong terasa sedikit sakit. Tiba-tiba dia merasa sangat menyesal. Dia menyesal telah memprovokasi Qin Lai dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kelompok Perdagangan Bulan Laut Luar Qin Lai, yang telah kembali ke penampilan aslinya, mengenakan jubah hitam panjang saat dia berjalan santai di jalan yang ramai. Song Ting Yu, di sisi lain, telah mengubah wajahnya. Dia berada puluhan meter darinya. Menggigit bibir bawahnya, matanya yang indah penuh dengan senyuman, dia menatapnya dari jauh dan diam-diam mengikutinya. Saat lampu di aula kelompok dagang Si Moon meledak, Qin Lai melepas topeng kulit rubah di wajahnya selama kekacauan itu. Ketika dia melewati Song Ting Yu, dia membisikkan sesuatu padanya. Keduanya, yang selalu memiliki pemahaman diam-diam, meninggalkan satu demi satu dalam kegelapan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka telah diam-diam meninggalkan Si Moon Threat Group. Satu jam kemudian, keduanya berkumpul di pangkalan aliansi Suantian. Qin Lai, Qin Lai, kau sangat jahat. Song Ting Yu mendorong pintu kamar tempat Qin Lai berada dan melepas topeng di wajahnya. Senyum yang menggugah jiwa muncul di wajahnya yang menawan. Di dalam ruangan, Qin Lai memegang Astral Thunder Hammer sambil tersenyum dan memainkannya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak mendonga untuk melihatnya, dan malah berkata dengan santai, Aku suka Astral Thunder Hammer ini. Kamu tidak membayar satupun batu roh, kata Song Ting Yu sambil tersenyum. Bukankah kau bilang kau akan membayarnya untukku? Qin Lai akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi terkejut, Apa? Kau tidak meninggalkan batu roh saat kau pergi? Benarkah karakter moralmu seburuk ini? Song Ting Yu marah sekaligus geli. Kau menyuruhku untuk cepat-cepat pergi. Mana mungkin aku punya waktu untuk meninggalkan batu-batu roh itu? Bagaimana kalau aku kembali ke si Moon Trade Group sekarang dan membayar batu roh itu? Dan lampu-lampu itu, menurutku, bahkan lebih berharga daripada Astral Thunder Hammer ini. Bantu aku membayarnya juga. Qin Lai terkeke aneh dan menepuk kepalanya. Dia kemudian berkata, Oh, aku lupa. Aku juga menghancurkan pedang orang itu. Karena kamu begitu murah hati, bantu aku mengurusnya juga. Bajingan, aku tidak akan repot-repot denganmu. Song Ting Yu terkekeh dan memutar matanya ke arahnya dengan genit. Kau benar-benar jahat. Orang itu adalah orang yang bertindak hina. Tidak bisakah kau menyalahkanku? Sambil mendengus dingin, Qin Lai berkata, Aku baik-baik saja di sana, tetapi dia hanya ingin memprovokasiku. Bukankah dia baru saja memintanya? Huh, sekolah Tianqi masih mencarimu di seluruh dunia. Kau juga memprovokasi Gunung Pedang Surgawi dan Asosiasi Bintang Biru. Jika identitasmu terbongkar, siapa yang tahu berapa banyak orang di Pulau Simun yang akan memburumu? Song Ting Yu memarahi. Jangan khawatir. Begitu aku memperbaiki diagram roh di dalam palu petir astral ini dan menempa bom Terminator yang mendalam, kita akan segera meninggalkan Pulau Simun, kata Qin Lai tanpa rasa khawatir. Kamu bisa memperbaiki diagram roh di dalam. Song Ting Yu terkejut. Jika aku tidak bisa memperbaikinya, apakah aku akan membuang-buang waktu setengah hari bersama orang itu? Apakah aku akan menjadi sasaran anjing-anjing gila dari Gunung Pedang Surgawi? Qin Lai tertawa gembira. Astral Thunder Hammer ini awalnya adalah artefak roh kelas bumi. Jika bisa diperbaiki, mengapa para perajin asosiasi Bintang Biru mengabaikannya? Song Ting Yu semakin terkejut. Qin Lai, bahkan Mohai tidak memiliki kemampuan ini. Dari mana kamu mendapatkan rasa percaya dirimu? Dia tidak dapat mempercayainya. Qin Lai tersenyum tetapi tidak berbicara. 403. Xiaoyu Wan menjerit dan melarikan diri di tengah ledakan bom Terminator yang mendalam, hanya meninggalkan genangan darah di zona ledakan. Sayang sekali, Qin Lai mengerutkan kening dan mendengus pelan. Dia menyingkirkan bom Terminator yang mendalam lainnya di tangan kirinya. Alam Xiaoyu Wan tinggi, energi rohnya tebal dan halus, dan dia menggunakan semua jenis artefak roh kelas atas. Dia memang orang yang kuat. Saat bertarung melawannya, Qin Lai telah menggunakan semua konsentrasinya dan seni roh darah petir es besar pada saat yang sama, tetapi dia hanya berhasil bertarung dengan hasil seri. Dibandingkan dengan Xiaoyu Wan, Alam Qin Lai berada satu tingkat lebih rendah. Energi rohnya tidak setebal lawannya. Jika dia tidak memiliki bom Terminator yang mendalam, dia mungkin tidak akan bisa menang jika pertempuran ini terus berlanjut. Awo! Pada saat yang sama, lolongan mengerikan lainnya keluar dari mulut salah satu orang yang menyerang Dusiangyang. Dahi Xiaoyu Qiang tertusuk oleh gumpalan api. Matanya melotot, dan darah segar mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Jiwa sejati di danau jiwanya benar-benar dinyalakan oleh gumpalan api dan mulai terbakar dengan ganas. Aura jiwa Xiaoyu Qiang dengan cepat melemah. Hanya dalam waktu singkat, jiwa sejatinya telah terbakar menjadi abu. Api itu tidak lain adalah burning soul firebeam milik Dusiangyang. Itu adalah percikan yang dapat membakar jiwa. Terakhir kali, Qin Lai terpaksa menggunakan blood escape untuk melarikan diri ketika berhadapan dengan setitik sinar api karena dia merasakan betapa mengerikannya itu. Xiaoyu Qiang berada di tahap tengah Alam Netter Passage, tetapi jiwanya telah terbakar dalam waktu singkat setelah terkena setitik sinar api. Jelas betapa kuatnya sinar api itu. Pergi. Xiaoyu Qiang telah meninggal dengan kematian yang mengerikan, dan Xiaoyuan telah diledakkan oleh bom Terminator yang mendalam. Xiahusang dan Xiahuta adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka tidak berani berlama-lama lagi. Tatapan mereka dipenuhi dengan nostalgia. Kemudian, mereka melirik batu nisan dan mayat kilin api. Baru saat itulah mereka dengan enggan menyerbu ke kejauhan. Asap hitam pekat, api ungu, dan tengkorak yang tertawa aneh berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengejar keduanya. Du Xiangyang, yang telah ditelan oleh ketiga serangan ini, sekarang ditutupi oleh api merah anggur. Matanya juga terbakar oleh api. Pedang api merah, seperti naga api yang mengaum, tiba-tiba terbang keluar, menyeret jejak api yang panjangnya beberapa meter di belakangnya. Pedang api merah mengejar Xiahusang dan Tatuo tanpa henti. Du Xiangyang, di sisi lain, terengah-engah. Dada dan pinggangnya berdarah deras. Meskipun ia berhasil membunuh Xiahu Qiang di bawah serangan gabungan dari tiga praktisi bela diri keluarga Xiahu, ia juga menderita luka serius. Namun, matanya masih menatap kilin api dengan rakus. Jelas bahwa ia belum menyerah. Pada saat ini, batu nisan telah jatuh dari atas kepala Qin Lai. Mayat kilin api semerah merek. Ia juga mendarat tidak jauh dari Qin Lai. Meskipun batu nisan telah menyerap banyak energi kilin api yang tersisa, Qin Lai masih bisa merasakan panas yang mengerikan yang berasal dari kilin api. Dia mengalihkan pandangannya dari batu nisan dan tubuh kilin api. Menyipitkan matanya, dia tiba-tiba menatap Du Xiangyang dan menyeringai. Di mata Du Xiangyang, senyum ini sangat menyeramkan dan dingin. Kamu tampaknya terluka. Qin Lai tersenyum saat dia berjalan menuju Du Xiangyang. Ekspresi Du Xiangyang berubah saat dia terus mengumpulkan energi api. Api orannya merah di tubuhnya berkedip-kedip dengan hebat. Dia telah menjadi pria yang terbakar. Ahem, Qin Lai, aku tidak akan memikirkan kilin api itu lagi. Itu milikmu, itu semua milikmu. Du Xiangyang tersenyum agak dipaksakan dan buru-buru berkata, kita berdua salah paham sebelumnya. Aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Kau sangat kuat, dan keberadaanmu dapat menyebabkan masalah bagi Luo Chen. Luo Chen juga tidak menyukaiku, dan dia juga ingin membunuhku di sini. Sebenarnya, kau dan aku memiliki musuh yang sama. Kita dapat bekerja sama. Sungguh, kita dapat bekerja sama. Wuss. Saat dia berbicara, dia memanggil pedang api merah sekali lagi. Dia memegangnya erat-erat dan berteriak, Qin Lai, tidak ada permusuhan di antara kita. Benar-benar tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati hanya karena kesalahpahaman kecil. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku tidak berpikir apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Jika aku tidak cukup kuat tadi, aku akan berakhir seperti mayat di sebelahmu. Jiwa sejatiku akan terbakar oleh apimu. Gemuruh. Palu petir astral bergemuruh tanpa henti saat sambaran petir melilit palu dengan erat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Aku akan mundur. Du Siang yang menggertakan giginya dan tiba-tiba berbalik, mundur ke arah yang berlawanan dari Siahu Yuan. Tiga praktisi bela diri keluarga Siahu telah melukainya dengan parah dan menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia benar-benar bertarung melawan Qin Lai sampai mati, ada kemungkinan besar dia akan terbunuh. Dia hanya bisa menahan godaan kilin api. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk bertahan hidup. Qin Lai tidak mengejar. Di satu sisi, batu nisan dan mayat kilin api masih ada di belakangnya. Di sisi lain, dia tidak tahu apakah praktisi bela diri keluarga Siahu benar-benar telah pergi. Dia takut bahwa praktisi bela diri keluarga Siahu bersembunyi di sekitarnya. Dia takut Siahu Yuan akan berbalik dan menyerangnya jika dia benar-benar bertarung sampai mati dengan Du Siang Yang. Tujuan sebenarnya adalah memaksa Du Siang Yang mundur dan membuatnya menghilang dari pandangannya. Cincin spasial dan token keluarga Siahu Qin Lai melangkah maju dan mengeluarkan kedua benda ini dari mayat Siahu Kiang. Ia mengirimkan seberkas kesadaran pikiran ke token keluarga Siahu dan merasakan situasi di sekitarnya melalui token itu. Dua kata, keluarga Siahu, tiba-tiba muncul. Ini berarti Siahu Yuan dan yang lainnya belum pergi jauh. Qin Lai menyelidiki dengan saksama. Melalui token keluarga Siahu, dia yakin bahwa Siahu Yuan dan yang lainnya tidak lebih dari 5 km jauhnya darinya. Ini adalah jarak yang sangat berbahaya. Untungnya, dia tidak lagi bergumul dengan Du Siang Yang. Kalau tidak, Siahu Yuan pasti akan kembali untuk membunuhnya. Qin Lai berbalik dan berjalan menuju Batu Nisan dengan ekspresi gelap. Dia tahu bahwa keluarga Siahu pasti memiliki token pedang Gunung Pedang Surgawi. Melalui token pedang, mereka dapat mengunci gerakannya dan Du Siang Yang dan menyelinap dengan akurat. Ketika dia tiba di Batu Nisan, dia menemukan bahwa tujuh cahaya dewa masih melilit mayat kilin api. Mereka masih menyerap sejumlah besar energi dari tubuh kilin api. Sambil mengerutkan kening, Qin Lai ragu-ragu apakah dia harus menyingkirkan Batu Nisan itu dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Setelah lebih dari separuh energi besar kilin api telah diserap, api cemerlang di tubuhnya padam, dan mayat itu berangsur-angsur kembali normal. Pupil mata Qin Lai tiba-tiba menyusut. Tujuh cahaya dewa melilit kilin api dan menariknya sedikit demi sedikit, menyeret tubuh kilin ke arah Batu Nisan. Di tengah Batu Nisan, tempat tujuh cahaya dewa berada, titik cahaya yang menyelaukan seukuran sebutir beras muncul. Titik cahaya itu berangsur-angsur membesar, dan seperti mulut raksasa, ia benar-benar menelan mayat kilin api dalam sekejap. Seberkas cahaya api segera memasuki Batu Nisan, dan kilin api langsung menghilang. Batu Nisan mulai bergetar hebat, dan tujuh cahaya dewa menjadi lebih menyelaukan dan mempesona. Setelah beberapa lama, tujuh cahaya dewa akhirnya berhenti bergerak dengan keras, seolah-olah mereka telah mencerna kilin api. Itu sangat aneh. Ekspresi Kin Lai menunjukkan keterkejutan. Saat ini, dia tidak berani memeriksa Batu Nisan terlalu dekat. Dia mengulurkan tangan dan bersiap untuk meletakkan Batu Nisan itu ke dalam cincin spasialnya. Namun, tepat saat jarinya hendak menyentuh Batu Nisan, tetesan darah secara ajaib merembes keluar dari permukaan Batu Nisan. Mereka seperti embun pagi yang dingin, diam-diam mengembun di permukaan Batu Nisan. Tiga tetes darah Setiap tetes darah hanya seukuran jari. Darah merah seperti batu darah, dan ada api berbentuk kilin api yang menyala di dalamnya. Itu sangat misterius. Pada saat ini, Kin Lai tertegun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat saat dia bingung harus berbuat apa, tiga tetes darah dengan kilin api yang menyala di dalamnya tiba-tiba berguling dari Batu Nisan. Kin Lai tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ziz 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 ziz. Saat tiga tetes darah seperti batu darah jatuh ke telapak tangannya, mereka segera menggerogoti telapak tangannya seperti asam kuat. Darah tiba-tiba mengalir keluar dari telapak tangannya. Darahnya langsung menyatu dengan tiga tetes darah dengan kilin api yang menyala di dalamnya. Panas yang mengerikan tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, membakarnya hingga hampir runtuh. Dia langsung berteriak, menggoyangkan lengannya dan meraung kesakitan. Dia ingin membuang tiga tetes darah kilin api dari tubuhnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia menggoyangkan tubuhnya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tiga tetes darah yang telah menyatu dengan darahnya tidak dapat terbang keluar dari tubuhnya. Ketika dia mengayunkan lengannya, panas yang mengerikan menyebar dari darah di dalam lengannya, sepanjang pembuluh darahnya, dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Kulit dan daging seluruh tubuhnya berubah menjadi merah menyala dengan kecepatan yang mencengangkan. Darah di tubuhnya melonjak dengan panas yang mencengangkan dan suhu tinggi. Tepat saat dia akan terbakar menjadi abu oleh panas di dalam tubuhnya, tujuh cahaya dewa terbang keluar dari batu nisan dan melilit tubuhnya. Raungan kesakitannya segera berhenti. 404. Di lantai atas olah artefak roh kelompok perdagangan Simun, Han Xing, Luo Chen, Zhang Chengdong, Zhao Xuan, dan yang lainnya tengah berbincang ketika seseorang bergegas masuk untuk melaporkan, Biyu dari sekolah Tianqi telah tiba. Semua orang berhenti berbicara. Suruh dia datang, kata Han Xing. Tak lama kemudian, Biyu dari sekolah Tianqi datang ke lantai atas bersama Jiang Tian Xing. Presiden Han, saya datang untuk membahas sesuatu. Biyu langsung ke intinya saat dia masuk. Saya mencari seorang praktisi bela diri yang menguasai guntur, kilat, dan es. Orang ini memperoleh barang penting dari mayat dewa. Barang itu terkait dengan stabilitas makam dewa. Sembilan kekuatan besar memiliki perjanjian diam-diam untuk menemukan barang ini sesegera mungkin. Setelah Biyu dan Jiang Tian Xing bertemu dan mengetahui kebenaran melalui Jiang Tian Xing, dia terburu-buru untuk menemukan Qin Lai. Han Xing menatap Luo Chen. Luo Chen mengangguk pelan. Para petinggi telah memerintahkan kita untuk bekerja sama dengan sekolah Tianqi untuk menemukan orang yang mengambil benda itu dari mayat dewa. Apa yang sedang kamu rencanakan? Han Xing mengerutkan kening. Aku berencana untuk mencari seluruh pulau Simun dengan kesadaran pikiranku. Biyu berada di tahap tengah alam fragmentasi. Dibandingkan dengan Han Xing, dia sedikit lebih rendah. Namun, dia berasal dari sekolah Tianqi dan merupakan administrator sekolah Tianqi. Dalam hal status, dia tidak lebih lemah dari Han Xing. Kau berencana untuk mencari semua praktisi bela diri di pulau ini. Han Xing berkata dengan heran. Men, dengan kultifasiku, agak sulit untuk mencakup seluruh pulau dengan kesadaran pikiranku. Biyu mendesah pelan. Namun, masalah ini mendesak. Ujian akan segera dimulai, dan sembilan kekuatan besar perlu menemukan benda itu untuk menstabilkan makam dewa. Untuk mengurangi risiko bagi mereka yang masuk. Baiklah, lakukanlah. Han Xing mengangguk. Maka Biyu pun duduk di tempat. Jiang Tian Xing juga berasal dari sekolah Tianqi. Dia berdiri di samping Biyu. Dia tidak mengedarkan seni roh darah. Ekspresinya lembut dan dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia diam-diam mengamati Luo Chen yang ada di depannya. Luo Chen juga menatapnya. Saudara Jiang, saya punya daftar nama di tangan saya. Anda akan mewakili sekolah Tianqi dalam ujian percobaan ini, kan? Luo Chen tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Tian Xing terkekeh. Benar, aku akan berpartisipasi sebagai perwakilan Sekte Arte Faksurgawi. Aku akan memberikan segalanya pada ujian ini. Sudut mulut Luo Chen berkedut, dan jejak ejekan muncul di matanya. Dia tidak melanjutkan bicaranya. Pada saat itu, tubuh Biyu memancarkan gelombang spiritual yang sangat kuat. Pupil mata semua orang dalam ruangan itu mengecil. Semua orang jelas bisa merasakan medan magnet mental yang sangat besar menyebar dari Biyu bagaikan gelombang yang melonjak ke segala arah. Tersebar di seluruh pulau laut bulan. Di jalan, di rumah terdekat. Kelompok perdagangan Simon, asosiasi bintang biru. Di benteng dan toko berbagai vaksi, ribuan kultifator dari berbagai alam merasakan aura luas menyebar. Beberapa orang menatap ke langit dan merasakan sensasi menakutkan bahwa ada jaring raksasa tak terlihat di langit, menutupi seluruh pulau laut bulan. Han Sing juga memiliki tatapan aneh di matanya. Pulau Simon lebarnya 50 kilometer. Bahkan dia, yang berada di puncak alam fragmentasi, akan merasa sulit untuk menutupi seluruh pulau dengan kesadaran pikirannya. Biyu jelas hanya berada di tahap tengah alam fragmentasi, tetapi ia memiliki kesadaran pikiran yang mengerikan. Hal ini mengejutkan Han Sing. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari pasukan peringkat perak, Han Sing merasa kagum dan memutuskan bahwa ketika dia mencapai alam nirvana, dia pasti akan mencari posisi yang bagus di Gunung Pedang Surgawi dan menggunakan sumber daya Gunung Pedang Surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Alasan dia berhati-hati terhadap Luo Chen adalah karena dia ingin mengjilat Luo Chen dan memperoleh bantuan Luonan di masa depan sehingga dia bisa menempatkan dirinya di Gunung Pedang Surgawi. Di dalam kehampaan, riak-riak tak kasat mata bagaikan gelombang tak kasat mata, lapisan demi lapisan mendorong keluar. Kemana pun gelombang mental itu lewat, para praktisi bela diri di pusat itu merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dimata-matai. Seolah-olah arus listrik telah mengalir melalui tubuh mereka. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, mereka segera menyadari bahwa seorang praktisi bela diri yang kuat telah menutupi Pulau Simun dengan kesadaran pikirannya dan sedang mencari sesuatu dengan saksama. Mereka yang tahu apa yang baik bagi mereka tidak akan menolak. Mereka akan membiarkan kesadaran pikiran Biu meresap. Tentu saja, ada juga yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka tidak memahami situasi dan dengan paksa membentuk penghalang dengan kesadaran pikiran mereka. Orang-orang ini langsung terluka parah. Penghalang yang dibentuk oleh kesadaran pikiran mereka tiba-tiba dihancurkan oleh Biu. Di jalan, di dalam kelompok perdagangan Simun, ada banyak praktisi bela diri tingkat rendah yang tiba-tiba duduk di tanah, wajah mereka pucat. Ada pula yang memuntahkan darah dan menatap ke arah Biu dengan penuh kebencian. Di beberapa sudut terpencil Pulau Simun, ada juga ahli alam fragmentasi. Orang-orang ini sama sekali tidak takut. Mereka mendengus dingin, dan tatapan mereka seolah-olah menembus lapisan jarak dan mendarat langsung pada posisi Biu. Mereka akan memadatkan kesadaran pikiran mereka dan membentuk penghalang isolasi, tidak mengizinkan kesadaran pikiran Biu melangkah masuk. Saat Biu merasakan ahli semacam ini, dia tidak akan terus menyerang. Dia akan menarik kembali kesadaran jiwanya dan tidak memprovokasi orang-orang ini. Yang dicarinya adalah alam manifestasi atau alam nether passage. Mereka yang melampaui alam ini jelas bukan targetnya. Tindakan Biu membuat seluruh pulau Simun gempar. Banyak orang yang telah dirasuki oleh kesadaran pikirannya mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Di dasar aliansi Suantian, Kin Lai dan Song Ting Yu dipisahkan oleh dinding. Yang satu fokus pada kultivasi, dan yang lainnya memperbaiki astral Thunder Hammer. Pada saat yang sama, keduanya merasakan kesadaran pikiran yang sangat besar turun dari langit. Itu seperti jaring raksasa yang menutupi langit dan jatuh. Song Ting Yu yang menyerang Kin Lai langsung bereaksi dan berseru. Kin Lai, yang terbenam dalam diagram roh di dalam astral Thunder Hammer, bergetar dan merasa seolah-olah jiwanya akan bergetar. Kesadaran pikiran Biu melonjak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan kesadaran pikiran ini agar tidak menyusup masuk. Jika tidak, dia mungkin akan ketahuan. Ketenangan tanpa pikiran. Pada saat yang genting ini, dia memikirkan Soul Suppressing Orb dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Jiwa sejatinya tiba-tiba terbang keluar dari Soul Lake dan memasuki bola itu. Saat jiwa sejatinya memasuki bola penekan jiwa, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Di sampingnya, mata Song Ting Yu bergerak. Song Ting Yu tidak bisa lagi merasakan keberadaannya. Dalam persepsi Song Ting Yu, Kin Lai tampaknya tiba-tiba menjadi tidak terlihat. Dia tidak melepaskan aura jiwa apapun, seolah-olah dia telah berteleportasi. Kesadaran pikiran yang jatuh dari langit membanjiri rumah bagaikan air pasang. Semua orang merasa seolah-olah tersambar petir. Bahkan Tian Pu pun tidak terkecuali. Kesadaran pikiran Biu bertahan beberapa saat. Dia tidak menemukan apapun dan harus mundur. Pada saat ini, Song Ting Yu berjalan keluar rumah dan mendorong pintu kamar Kin Lai. Kin Lai duduk di tempatnya. Tidak ada aura jiwa di tubuhnya. Bahkan tubuhnya tidak memancarkan energi kehidupan yang kuat. Dia seperti binatang buas yang sedang hibernasi. Wajah Song Ting Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya yang indah berkilat saat dia berkata dengan lembut, dia sudah pergi. Nona, suara Tian Pu terdengar dari luar. Apakah ada masalah? Apakah dia sudah menemukanmu? Saya kira tidak demikian. Song Ting Yu menjawab dengan tidak berdaya. Dia berkata dengan lembut, Pak Aman Tian, menurut persepsimu, ada berapa orang di rumah ini? Hanya Anda, Nona. Tian Pu menjawab dengan hormat. Song Ting Yu tertawa pelan dan melambaikan tangannya dengan lega. Ia berkata, kau boleh pergi. Sekarang sudah baik-baik saja. Tian Pu pergi dengan perut penuh pertanyaan. 15 menit kemudian, di lantai atas olah artefak roh si Moon Trade Group, Biu membuka matanya. Dia menemukan bahwa 65 orang membudidayakan seni roh guntur, 38 orang membudidayakan seni pries, dan hanya 5 orang yang membudidayakan 2 jenis kekuatan. Dari kelima alam ini, 3 berada di alam manifestasi, 1 berada di alam netterpasej, dan 1 lagi berada di alam pemenuhan. Biu berdiri. Pikirannya sudah tertuju pada 5 lokasi. Dia menganggup pada Han Sing sebagai ucapan terima kasih dan berkata, Aku akan mengatur agar orang-orang sekte artefak surgawi menemukan kelima orang ini dan menggeledah tubuh mereka. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Han Sing tersenyum dan berkata, Lakukan sesukamu. Biu dan Jiang Tian Sing datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka menghilang dalam waktu singkat. Orang yang bertarung melawan Lirong sebelumnya juga ahli dalam kekuatan guntur dan kilat. Saat dia bertarung, samar-samar aku bisa merasakan sedikit aura es di tubuhnya. Setelah Biu pergi, seorang praktisi bela diri gunung pedang surgawi berkata dengan lembut. Han Sing tertegun. Dia juga memiliki aura bumi. Aura itu sangat lemah, tetapi jelas ada. Orang lain menyelah. Mata Zhao Xuan dari sekte Joyful Union tiba-tiba berbinar. Es, guntur, dan bumi. Dia ahli dalam tiga seni roh. Sepertinya aku pernah mendengar tentang orang ini di suatu tempat. Benua pasang merah, Qin Lai, dan Zhang Chen Dong dari kuil delapan ekstrim berteriak. Itu dia. Mata Zhao Xuan berbinar. 405. Qin Lai dari benua Scarlet Tide. Luo Chen dari gunung pedang surgawi berseru pelan, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ada 15 orang dari gunung pedang surgawi yang dapat berpartisipasi dalam ujian kali ini. Mereka telah membuat total 15 token pedang sebagai bukti masuk. Gunung pedang surgawi memiliki 5 pedang surgawi. Kelima pedang surgawi ini mengendalikan gunung pedang surgawi dan memberi perintah kepada praktisi bela diri di bawah mereka. Mereka memiliki kekuatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting di gunung pedang surgawi. Nenek Luo Chen, Luo Nan, adalah salah satu dari 5 pedang surgawi. Dia adalah orang yang paling kuat di gunung pedang surgawi. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada orang lain di gunung pedang surgawi yang juga memegang pedang surgawi. Orang ini tidak berpartisipasi dalam pengelolaan gunung pedang surgawi, tidak mengajar murid, dan tidak memiliki tugas khusus apapun. Orang ini hanya bertanggung jawab untuk mengeksekusi pengkhianat. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi semua orang di gunung pedang surgawi, termasuk 5 pedang surgawi lainnya. Orang ini disebut pedang surgawi ke-6 dari gunung pedang surgawi. Namanya adalah Limu. Di seluruh gunung pedang surgawi, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan pedang surgawi ke-6. Di dunia luar, bahkan lebih sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Melalui neneknya, Luo Chen tahu bahwa ada orang seperti itu di gunung pedang surgawi. Dia sering tidak berada di gunung pedang surgawi, dan selalu bepergian di pulau terapung. Orang ini kadang-kadang tidak kembali ke gunung pedang surgawi selama 8 hingga 10 tahun. Pedang surgawi ke-6 yang disebut Limu ini adalah pedang tajam yang tergantung di atas kepala semua pengambil keputusan di gunung pedang surgawi. Jika seseorang mengkhianati gunung pedang surgawi atau bersekongkol dengan musuh untuk merugikan kepentingan gunung pedang surgawi, mereka akan ditemukan oleh Limu. Ratusan tahun. Orang-orang gunung pedang surgawi yang tewas di tangan orang ini. Jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka semua telah mengkhianati gunung pedang surgawi. Sekalipun orang-orang ini melarikan diri ke ujung dunia, sekalipun mereka bergabung dengan kekuatan yang besar, mereka tetap akan menjadi sasaran dan dibunuh oleh Limu. Orang yang disebut pedang surgawi ke-6 ini tidak berpartisipasi dalam urusan gunung pedang surgawi dan tidak memiliki wewenang yang jelas, tetapi dia adalah satu-satunya orang yang diwaspadai oleh lima pedang surgawi lainnya. Alasan Luo Chen tahu tentang orang ini. Itu karena neneknya, Luo Nan, telah memberitahunya bahwa orang ini telah mengambil 5 dari 15 token pedang yang dibuat oleh gunung pedang surgawi. Karena kelima token pedang inilah Luo Chen menaruh perhatiannya pada benua Scarlet Tide. Ia mengetahui bahwa kelima token pedang itu telah jatuh ke tangan Song Tingyu, Zhang Chendong, Zhao Suan, Xie Jing Suan, dan Qin Lai. Sekarang, Zhang Chendong dan Zhao Suan telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik mereka. Perjalanannya ke Pulau Ximun awalnya adalah untuk merekrut Song Tingyu dan Xie Jing Suan juga, untuk menjadi tangan kiri dan kanannya. Meningkatkan tingkat keberhasilan uji coba. Menurut pendapatnya, Song Tingyu dan Xie Jing Suan keduanya berasal dari Aliansi Suantian. Aliansi Suantian merupakan kekuatan bawahan gunung pedang surgawi. Dia yakin bahwa Song Tingyu dan Xie Jing Suan tidak akan mampu menolaknya, seperti halnya Zhang Chendong dan Zhao Suan. Mereka akan mengikuti jejaknya dan bekerja sama dengannya untuk berpartisipasi dalam pengadilan. Adapun Qin Lai, dia mengetahui tentangnya melalui berbagai saluran. Dia merasa ada terlalu banyak ketidakpastian tentang Qin Lai. Dia merasa Qin Lai, yang asal-usulnya tidak diketahui, terlalu berbahaya. Oleh karena itu, dalam benaknya, dia tidak menganggap Qin Lai sebagai seseorang yang dapat direkrut. Selain itu, menurut apa yang diketahuinya, Qin Lai baru berada di tahap akhir alam manifestasi. Alasan mengapa dia menyebabkan keributan besar di benua Scarlet Tide adalah karena dia telah meminjam kekuatan eksternal. Dalam ujian, tidak ada kekuatan eksternal yang bisa dipinjamnya. Dia merasa bahwa Qin Lai tidak cukup kuat dan tidak bisa membantunya. Ini berarti bahwa orang yang telah mengalahkan Lirong dan menghancurkan pedangnya adalah Qin Lai. Luo Chen berpikir kembali, matanya yang dingin bersinar terang. Mungkinkah dia juga orang yang memperoleh sesuatu dari mayat dewa? Aku pernah mendengarmu mengatakan sebelumnya, lelaki dan perempuan yang Biyu temukan dari sekolah Tianqi menunggangi kupu-kupu pelangi awan mengalir dan pergi. Zhang Chen Dong berhenti sebentar dan berkata dengan serius, tunggangan Song Ting Yu adalah kupu-kupu pelangi awan mengalir tingkat lima. Kalau begitu, tidak ada kesalahan. Luo Chen mengangguk. Qin Lai merenung sejenak, matanya memancarkan cahaya dingin yang tampak seperti sinar pedang kecil yang saling terkait. Sesaat kemudian, dia berkata kepada Han Xing, Paman Han, suruh orang-orangmu memperhatikan gerakan sekte artefak surgawi. Lihat apakah Qin Lai ini termasuk di antara lima orang yang mereka cari. MN, ekspresi Han Xing tampak muram. Orang ini tidak hanya menghancurkan lenteraku, dia juga mencuri astral Thunderhammer. Aku harus membalasnya. Selain itu, kirim orang untuk memperhatikan markas aliansi Suantian. Cari tahu apakah Song Ting Yu ada di sana. Oh, tidak. Cari tahu apakah ada pria dan wanita yang tidak dikenal yang masuk dan keluar dari markas dalam beberapa hari terakhir. Luo Chen bereaksi. Dia tahu bahwa jika keduanya ingin menyembunyikan identitas mereka, mereka tinggal mengganti topeng mereka. Baiklah, serahkan padaku, Han Xing. Jangan beritahu sekolah Tianqi tentang hal ini. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kita telah mengunci target. Luo Chen memesan lagi. Dipahami. Maka dari itu, orang-orang dari sekolah Tianqi dan asosiasi Bintang Biru berpencar dan mencari di seluruh pulau Laut Bulan. Mereka semua ingin menemukan Kin Lai. Di kediaman aliansi Suantian di Pulau Laut Bulan. Jiwa sejati Kin Lai kembali ke danau jiwanya dan terus fokus memperbaiki palu petir astral. Di ujung jarinya, kilatan petir yang menyelaukan berkedip-kedip, berputar, dan melepaskan kekuatan murni. Song Ting Yu tidak pergi kali ini. Dia duduk di kasur empuk di dalam rumah. Tujuh atau delapan meter jauhnya, dia bersandar di dinding dan menatap Kin Lai yang sedang memperbaiki artefak spiritual dengan mata berbinar. Kin Lai tidak mengusirnya kali ini. Dia tidak tahu apakah pencarian kesadaran pihak lain akan terjadi lagi. Jika Song Ting Yu ada di sini, dia pasti sudah merasakannya dan memperingatkannya lebih awal. Di dalam Astral Thunder Hammer. Diagram roh pengumpulan roh dan penyimpanan roh yang sederhana mempunyai selusin atau lebih garis roh yang terputus-putus yang kusut dan tidak teratur. Karena kerusakan pada garis-garis roh ini, setelah energi guntur dan kilat dituangkan ke dalam palu, kekuatannya akan sangat melemah selama transmisi. Hal ini menyebabkan energi roh dari dua diagram roh utama tidak cukup terkonsentrasi dan memengaruhi kekuatan keseluruhan palu guntur astral. Apa yang dilakukan Kin Lai saat ini adalah menyambung kembali garis-garis spiritual yang terputus, memilihnya menjadi satu, dan perlahan-lahan memulihkan ketertiban. Karena tiga diagram roh dasar tersebut berasal dari diagram roh kuno yang diketahuinya, Kin Lai mengenalnya seperti punggung tangannya. Dia mampu melihat misteri terkecil sekalipun. Benang energi roh cahaya. Mereka bagaikan kilat yang halus. Benang tipis dan panjang itu meliu perlahan di dalam diagram roh. Kesadaran pikiran dan energi jiwanya dengan cepat terkuras. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Jarinya di astral Thunderhammer mulai bergetar aneh dan mengeluarkan suara berdengung. Boom-boom-boom. Suara gemuruh guntur terdengar dari dalam astral Thunderhammer. Pola petir di permukaan palu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Di atas palu, di dalam petir, titik-titik cahaya kecil bersinar terang seperti bintang di langit malam dan melepaskan energi guntur yang liar. Titik-titik cahaya yang berkedip itu adalah guntur astral yang terbentuk setelah energi guntur dipadatkan dan dimurnikan. Saat Kin Lai menyalurkan energi guntur dan kilatnya, puluhan petir astral segera terbentuk, tampak bagaikan hamparan bintang yang menyelaukan. Mereka juga sangat aktif. Mata Kin Lai berbinar-binar. Setelah diagram roh di dalamnya diperbaiki, energi guntur dan kilat yang dilepaskannya tidak melemah sedikitpun. Semua itu mengalir ke diagram roh utama, menyebabkan kekuatan astral Thunder Hammer meningkat sedikitnya dua kali lipat. Kekuatan guntur dan kilat pada awalnya sangat dahsyat dan mendominasi. Setelah disempurnakan dan dipadatkan oleh astral Thunder Hammer, kekuatan itu membentuk guntur astral yang lebih terkonsentrasi. Kekuatan penghancur guntur dan kilat akan meningkat secara eksponensial. Kin Lai yakin jika dia mengayunkan astral Thunder Hammer sekuat tenaga dan melepaskan puluhan titik guntur astral yang menghujani musuh-musuhnya seperti hujan meteor, bahkan seorang praktisi bela diri di tahap tengah atau akhir nether passage realm kemungkinan besar akan meledak dan langsung mati. Ini berbeda dengan kekuatan bom mendalam Terminator. Setelah bom Terminator profound meledak, ia membentuk dampak dahsyat yang meliputi area yang luas. Kekuatan ledakan seketika semacam ini ditargetkan pada area yang luas, sehingga kekuatannya akan tersebar. Guntur astral yang dibentuk oleh palu guntur astral merupakan penyempurnaan dan konsentrasi energi guntur. Dampak yang ditimbulkannya pada satu titik sangat mengerikan. Jika seorang pria bertubuh besar menggunakan pilar batu yang sangat besar untuk menghantam pohon, ia hanya akan terhantam oleh pohon itu. Namun, jika ia menggunakan pedang tipis untuk menusuknya dengan sekuat tenaga, ia akan mampu menembus pohon itu. Guntur astral yang dibentuk oleh astral Thunder Hammer setara dengan kekuatan penghancur pedang tipis. Bum-bum-bum Sambil menyeringai, Kinlai berdiri dan mengayunkan astral Thunder Hammer. Suara angin kencang dan guntur terdengar dari dalam ruangan, disertai gemuruh guntur yang tumpul. Titik-titik guntur astral berkumpul di palu guntur astral dan berkelebat terus-menerus, tetapi tidak benar-benar melesat keluar. Mata indah Song Tingyu bersinar terang saat dia melihat Kinlai mengayunkan palu dengan penuh semangat. Dia berkata dengan gembira, berhasil. Kinlai tertawa saat astral Thunder Hammer di tangannya tiba-tiba terlepas dari tangannya. Bum-bum-bum Guntur yang dahsyat menggelegar di dalam astral Thunder Hammer, dan aura yang dahsyat dan merusak tiba-tiba mengunci Song Tingyu. Ekspresi Song Tingyu berubah. Dua gelang perak terbang keluar dari pergelangan tangannya yang seperti bulan, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya perak yang menyelaukan dilepaskan dari gelang itu. Cahaya itu bertabrakan dengan guntur dan kilat pada astral Thunder Hammer, menyebabkan seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi cahaya dan warna. Di udara, cahaya di atas dua gelang yang menyerupai pelat perak itu berangsur-angsur meredup. Song Tingyu mengangkat tangannya dan menyingkirkan gelang-gelang itu. Kemudian dia berkata dengan heran, berapa banyak tenaga yang kau gunakan. 70% kekuatan guntur dan kilat. Kinlai tersenyum. Kekuatannya sangat dahsyat. Kekuatan guntur dan kilat yang menyambarnya cukup untuk langsung menghancurkan penghalang cahaya pelindung seorang praktisi bela diri alam Netter Passage tingkat menengah. Song Tingyu berseru pelan dan berkata, Jika kau menggunakan kekuatan penuhmu, kau bahkan dapat melawan seorang praktisi bela diri alam Netter Passage tingkat akhir yang biasa. Kinlai yang normal tercengang. Misalnya, para praktisi bela diri alam Netter Passage tahap akhir dari aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim kita, atau pemimpin lembah kisah dari Aula Asura kegelapan, orang-orang di level ini hanya bisa dianggap sebagai praktisi bela diri alam Netter Passage biasa. Song Tingyu mengangguk. Jika itu aku, orang-orang seperti Zhang Chengdong dan Zhao Xuan yang memiliki artefak roh yang berharga, baju besi yang berharga, seni roh yang sangat indah, dan penempaan tubuh yang istimewa, kalian mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka dengan kekuatan kalian saat ini. Song Tingyu mengangguk. Tentu saja, dengan metode lain dan kekuatan tersembunyi Anda, Anda mungkin bisa mencobanya. Ekspresi Kinlai berubah, dan dia berkata sambil berpikir, sepertinya perjalanan ke pengadilan ini tidak akan mudah. Rata-rata orang dari sembilan pasukan peringkat perak yang hebat memiliki level yang hampir sama denganku, Zhao Xuan, dan Zhang Chengdong. Kejeniusan mereka pasti jauh lebih kuat daripada kita. Song Tingyu berkata dengan ekspresi berat. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kinlai mengerutkan kening. 406. Di daerah Terumbu Karang di sudut barat daya Pulau Simun, lima praktisi bela diri berlutut di tanah, wajah mereka berlumuran darah. Lima cincin spasial dengan warna berbeda semuanya ada di tangan Biyu. Biyu memeriksanya satu persatu dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak ada apa-apa. Bukan mereka berlima. Jiang Tianxing menghela nafas pelan. Aku telah mencari di seluruh Pulau Simun dengan pikiran dan kesadaranku. Aku belum membiarkan seorangpun praktisi bela diri melarikan diri, tetapi aku masih belum menemukan seorangpun. Mata Biyu tampak serius. Sepertinya dia tidak berada di Pulau Simun untuk sementara waktu. Lanjutkan pencarian. Pergilah ke Pulau Spirit Eagle dan daerah Terumbu Karang di dekatnya. Cari semua Spirit Eagle yang datang dan pergi, dan cari semua kapal. Para praktisi bela diri sekolah Tianqi yang mengerti buru-buru menganggup dan pergi dengan hormat untuk mencari di sekitar. Jiang Tianxing tiba-tiba bertanya apa yang istimewa dari batu nisan itu. Biyu menatapnya dengan dingin dan mendengus. Ayahmu tidak memberi tahumu. Jiang Tianxing menggelengkan kepalanya. Anda tidak tahu apa-apa, tetapi Anda masih ingin mengambil batu nisan itu untuk diri Anda sendiri. Anda tidak dapat melakukan apapun dengan benar, tetapi Anda memiliki lebih dari cukup hal untuk merusak segalanya. Kemarahan muncul di mata Jiang Tianxing. Kalian juga pergi mencari. Biyu melotot kelima orang di depannya. Kelima praktisi bela diri sekte artefak surgawi ini masih menekan lima praktisi bela diri yang mengolah kekuatan guntur dan es. Untuk melihat apakah mereka mengenakan topeng, kulit di wajah mereka hampir terkelupas. Penampilan mereka terlalu mengerikan untuk dilihat. Apa yang harus kami lakukan? Salah satu dari mereka bertanya. Bunuh mereka semua. Biyu mengucapkan kata-kata itu lalu terbang menjauh, menghilang dari pandangan semua orang. Kelompok perdagangan Laut Bulan. Hansing dan Luo Chen sama-sama duduk di lantai atas, menunggu kabar. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Seorang praktisi bela diri asosiasi bintang biru mengenakan jubah abu-abu. Dia berjalan mendekat tanpa bersuara. Dia berlutut di depan Hansing. Sambil menundukkan kepala, dia berkata, Sekolah Tianqi membunuh kelima orang di sudut barat daya. Biyu pergi dengan kecewa. Mereka mungkin tidak menemukan siapapun. Sekolah Tianqi masih mencari kemana-mana. Hansing melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Luo Chen pergi. Kemudian, dia berkata kepada Luo Chen, Sepertinya Sekolah Tianqi sedang tidak beruntung. Luo Chen mengangguk. Lebih baik mereka tidak menemukan siapapun. Benda itu tampaknya terkait dengan ujian. Jika Sekolah Tianqi tidak bisa mendapatkannya. Jika saya mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi operasi kita dalam pengadilan. Hansing bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang Sekolah Tianqi. Awasi saja benteng aliansi Suantian. Saat Sekolah Tianqi pergi dengan putus asa, kami akan mengambil tindakan. Luo Chen berdiri dan berkata dengan ekspresi acu-ta'acu, aku akan meminjam area kultivasi asosiasi bintang biru untuk berlatih pedangku. Saya membuat pengaturan dan Hansing berdiri. Saudara Zhang, Saudara Zhao, lihatlah di sekitar area artefak roh di bawah ini. Jika kalian melihat artefak roh yang cocok, percayakan padaku. Luo Chen mengangguk pada Zhao Suan dan Zhang Chen Dong sebelum berjalan keluar. Terima kasih, Saudara Luo. Zhang Chen Dong dan Zhao Suan mengucapkan terima kasih bersama. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Biyu dan yang lainnya dari Sekolah Tianqi. Kemudian, dia mencari di sekitar Pulau Spirit Eagle dan Pulau Simun selama sebulan lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Mereka akhirnya menyerah. Mereka menaiki artefak roh terbang mereka dan pergi dengan putus asa. Formasi teleportasi yang setengah tertutup di Pulau Laut Bulan secara bertahap terbuka karena kepergian sekolah Tianqi. Sekarang, semua praktisi bela diri yang terjebak di pulau itu dapat menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai benua surga wilayu. Pada saat ini, hanya tersisa satu setengah bulan hingga pengadilan di tanah kekacauan. Pada hari ini, mengenakan pakaian putih, Xie Jing Suan datang terlambat dan melangkah ke rumah aliansi Suantian di Pulau Laut Bulan. Setelah dia masuk, Suster Tingyu segera menemui orang yang bertanggung jawab, Tian Pu, dan bertanya tentang pergerakan Song Tingyu. Dia ada di sini. Tian Pu tidak menyembunyikan apapun. Bawalah aku padanya. Xie Jing Suan berbicara. Tian Pu memasang ekspresi gelisah. Ada masalah apa? Mata dingin Xie Jing Suan menatapnya dengan tidak senang. Sidang akan segera dimulai. Dia dan aku akan menjadi peserta. Apa salahnya kita berkomunikasi? Nona Song tidak sendirian. Tian Pu berkata dengan suara kecil. Mata Xie Jing Suan bergerak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut. Paman Tian, keluarga Xie selalu menjagamu sebelum kamu datang ke Pulau Ximun. Tian Pu menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa detik. Ia merendahkan suaranya dan berkata, Jika aku tidak salah, orang yang ditunjuk Nona Song sebagai pengikutnya adalah orang yang menjungkir balikan benua Scarlet Tide. Xie Jing Suan benar-benar mengerti. Dia mengangguk ringan dan berkata, Terima kasih, Paman Tian. Di bawah arahan Tian Pu, dia melewati koridor panjang dan langsung menuju kamar tempat Song Tingyu dan Kin Lai berada. Di ruangan tempat Kin Lai berada. Sebuah batu nisan setinggi 2 meter berdiri di lantai batu. Kin Lai duduk di depan batu nisan itu, satu tangan berjarak setengah inci dari batu nisan itu. Gumpalan energi darah yang dahsyat mengembun menjadi kabut berdarah dan memasuki telapak tangan Kin Lai di bawah aktifasi tujuh cahaya dewa di dalam batu nisan. Garis-garis cahaya berdarah berenang di sekitar tubuh Kin Lai seperti kilat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan pakaiannya basah oleh keringat. Urat-urat biru menonjol dari lehernya saat dia menutup matanya rapat-rapat, berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit. Energi darah yang kental dan ganas itu bagaikan garis-garis sutra berdarah yang mengalir melalui otot, pembuluh darah, darah, dan tulangnya, melembutkan tubuhnya dan meningkatkan kepadatan darahnya. Hal itu menyebabkan setiap tetes darahnya dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan yang dahsyat. Di dalam ruangan, Song Tingyu telah memberikan batasan untuk mencegah energi darah tumpah keluar. Saat ini dia sedang melindungi Kin Lai. Sebulan telah berlalu, Kin Lai tidak hanya berhasil memperbaiki Astral Thunder Hammer, dia juga telah memahami misterinya dan menempa 25 Terminator Profound Bomb. Saat dia menempa bomb mendalam Terminator dan dengan hati-hati menuliskan diagram roh, dia menemukan bahwa pikirannya dengan cepat menjadi stabil. Awalnya, ketika seseorang baru saja menerobos ke alam Neter Passage, pikiran banyak orang akan bergejolak dan keras, menyebabkan alam mereka berfluktuasi sangat besar. Sangat mudah bagi mereka untuk memasuki kondisi jahat saat berkultivasi. Namun, dia dengan cepat melewati tahap ini dengan menempa bomb mendalam Terminator dan mengukir diagram roh. Sekarang, dia tidak hanya menstabilkan wilayah kekuasaannya, dia juga melembutkan tubuhnya dengan sejumlah besar energi darah di dalam batu nisan. Dia menggunakan seni roh darah untuk memurnikan darahnya dan mengisi tubuhnya dengan energi darah. Segalanya adalah untuk sidang yang akan segera dimulai. Bayangan jiwa Sueli terbang keluar tanpa bersuara dan melayang bagaikan gumpalan kehendak, dia diam-diam mengamati kondisi fisik Kin Lai. Bagaimana keadaannya? Song Tingyu sangat bosan saat dia menjaganya. Dia melihat Sueli keluar atas kemauannya sendiri. Dia bertanya dengan santai. Dia tidak melakukan apapun dan tidak menyangka Sueli akan memperhatikannya. Dengan bantuan batu nisan itu, pengembangan seni roh darahnya telah meningkat pesat. Anehnya, kali ini Sueli sangat tertarik untuk berbicara. Mata Sueli yang berdarah bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Sayang sekali aku kehilangan tubuh asliku. Kalau tidak, aku bisa menggunakan batu nisan ini untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatanku dengan cepat juga. Energi darah aneh di dalam batu nisan ini berkali-kali lebih kental dan lebih murni daripada di tanah darah tertinggi. Bagi kami, benda ini adalah artefak ilahi untuk mengolah seni roh darah. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Tianxing telah melakukan perjalanan ribuan mil dari sekolah Tianqi di benua retakan surgawi untuk mencari batu nisan di dalam mayat dewa. Jiang Tianxing dan Kang Cukol tampak serupa. Melalui ini, dia yakin bahwa Jiang Tianxing dan Kang Cukol memiliki hubungan darah. Selain itu, Jiang Tianxing juga telah mengembangkan seni roh darah. Itu jelas berasal dari Kang Cukol. Dia bahkan menduga bahwa Jiang Tianxing telah menerima instruksi Kang Cukol dan datang untuk mengambil batu nisan. Melihat dia sedang ingin bicara, Song Tingyu pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, batu nisan itu bisa meningkatkan kualitas dirinya, apa? Sueli sangat gembira dalam segala hal. Energi darah batu nisan itu dapat memperkuat energi darahnya, melembutkan otot dan tulangnya, dan bahkan menyehatkan jiwa sejatinya. Jika energi darah dalam tubuhnya kuat, jiwa sejatinya akan mendapatkan manfaat. Mata Song Tingyu bersinar Seni roh guntur yang dikembangkan anak ini sangat mendalam sejak awal, dan dia telah melembutkan tubuhnya dengan guntur dan kilat dari surga ke-9 berulang kali. Tubuhnya sudah luar biasa sejak awal. Seni roh darah dapat menggunakan energi darah untuk membersihkan tubuh secara perlahan, membuat energi kehidupan di dalam tubuh menjadi sangat kuat. Darah dapat dianggap sebagai sumber kehidupan. Jika kekuatan di dalam tubuh kuat, kekuatan tempur tubuh seorang praktisi bela diri akan sangat mengerikan. Sueli tampak sedikit bersemangat. Begini saja, jika Kinlai saat ini bertarung melawan seorang praktisi bela diri di puncak alam Netra Pasej, dalam situasi di mana kedua belah pihak tidak menggunakan energi roh atau artefak roh dan bertarung hanya dengan kekuatan ledakan tubuh mereka, fisik Kinlai akan memiliki keunggulan yang menghancurkan. Kakak Tingyu, apakah kau di sana? Pada saat itulah teriakan Xie Jingsuan terdengar dari luar. Sueli sedikit mengernyit dan menarik diri ke dalam ruang di antara kedua alis Kinlai. Kinlai, yang sedang berkultivasi dengan batu nisan, juga menarik batu nisan kosong itu. Ketika dia membuka matanya, matanya merah sekali. Beberapa detik kemudian, cahaya merah di matanya berangsur-angsur memudar. Dia mengangguk sedikit ke arah Song Tingyu. Aku baik-baik saja. Aku di sini. Song Tingyu menjawab dengan keras lalu berbisik kepada Kinlai, Tian Pu dulunya adalah anggota keluarga Xie. Dia pasti sudah memberitahunya bahwa kamu ada di sini, jadi kamu tidak bisa menyembunyikannya darinya. Saya ingin berbicara kepada Anda tentang pengadilan itu. Xie Jingsuan berkata dari luar. Baiklah, Song Tingyu perlahan berdiri, membuka pintu, dan mempersilahkan dia masuk. Halo, nona Xie. Kinlai mencibir, lalu duduk di tempatnya dan berinisiatif untuk menyapanya. Kamu juga di sini. Xie Jingsuan pura-pura terkejut. Ujian akan segera dimulai, tetapi formasi teleportasi di pulau Simun masih tertutup. Sungguh mengkhawatirkan. Song Tingyu mendesah pelan. Sudah dibuka segelnya. Ku dengar saat aku tiba di pulau itu bahwa siapapun bisa menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke benua Layu Surgawi. Xie Jingsuan membawa berita terbaru. Aku datang menemuimu karena aku akan pergi bersamamu. Jadi begitu, wajah Song Tingyu juga dipenuhi dengan kegembiraan. Kinlai, sudah waktunya. Bisakah kita pergi? Baiklah, Kinlai berdiri. Kalau begitu, mari kita bicarakan sambil jalan. Xie Jingsuan berkata dengan ringan. Ketiganya pergi bersama. Sebelum Kinlai pergi, dia menggunakan topeng kulit rubah yang dapat mengubah penampilannya sesuka hati untuk membuat wajah baru. Dua jam kemudian, ketiganya muncul di formasi teleportasi di seberang grup perdagangan Simun. Mereka mendapati bahwa formasi itu penuh sesak, dan banyak orang sedang mengantre sambil memegang batu roh di tangan mereka. Gao Yu, Tang Siki, Penatua Mo, Instruktur Feng, Lian Rou, Yi Yuan. Kinlai melihat sekumpulan wajah yang dikenalnya dan tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan muncul di Pulau Simun. Dari kelihatannya, mereka semua bersiap untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke tanah kekacauan. Hal ini mengejutkan sekaligus membuatnya senang. 407. Dia tidak menyangka Gao Yu akan bersama kelompok Mohai. Melihat Gao Yu dan yang lainnya berbaris dengan batu roh di tangan mereka dan bersiap melangkah ke formasi teleportasi, Kinlai segera berjalan mendekat. Nak, formasi teleportasi ke benua surga wilayu ini telah disegel selama lebih dari sebulan. Sekarang setelah segelnya dibuka, semua orang terburu-buru untuk pergi. Kamu terburu-buru, yang lain terburu-buru, tetapi kamu masih harus mengantre. Seorang praktisi bela diri asosiasi bintang biru melihatnya berjalan ke arah Gao Yu dengan tergesa-gesa dan tidak dapat menahan diri untuk memarahinya dengan keras. Banyak orang yang menatapnya. Gao Yu dan yang lainnya juga tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan bingung. Seorang praktisi bela diri yang mengikuti Kinlai dan yang lainnya keluar dari benteng aliansi Suantian diam-diam tiba di samping orang yang bertanggung jawab atas asosiasi bintang biru dan berkata dengan suara rendah, Saudara Zheng Xiao, Presiden ingin saya mengawasi pria dan tiga wanita ini. Mereka tidak diizinkan meninggalkan Pulau Simun. Orang ini baru-baru ini ditempatkan di depan rumah aliansi Suantian dan mengamati situasi dengan cermat. Setelah Bi Yu dari sekolah Tianqi pergi bersama rombongannya, Luo Chen hendak mencari waktu untuk mengunjungi rumah itu secara langsung. Dia tidak menyangka Kinlai dan yang lainnya tiba-tiba pergi dengan tergesa-gesa. Orang ini buru-buru mengirim pesan ke asosiasi bintang biru dan kemudian mengikuti Kinlai dan yang lainnya, takut mereka akan meninggalkan pandangannya. Ekspresi praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi, Zheng Xiao, sedikit berubah. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu yakin? Presiden akan segera datang. Ekspresi orang ini serius. Zheng Xiao tahu apa yang sedang terjadi. Dia menunjuk ke arah Kinlai, mengerutkan kening, dan mendengus dingin. Kamu tidak perlu berbaris hari ini. Formasi teleportasi akan berhenti sebentar lagi. Kembalilah besok. Ekspresi Kinlai menjadi gelap. Bahkan saat itu belum sore. Mengapa formasi teleportasi berhenti? Asosiasi bintang biru milikmu sungguh tidak masuk akal, gerutus song tingyu. Begitu dia berbicara, tatapan semua orang langsung tertarik. Mata para praktisi bela diri yang berdiri di samping formasi teleportasi tiba-tiba menjadi panas, dan bahkan napas mereka menjadi berat. Wanita yang cantik sekali. Cek-cek, sosok itu, wajah itu, sungguh menawan. Yang di sebelahnya juga tidak buruk, keren dan elegan. Terpencil, itu juga membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Jarang sekali melihat wanita secantik itu. Mereka berasal dari mana? Putri Tunggal Ketua Aliansi Suantian, Song Yu, Song Tingyu. Yang berbaju putih adalah Putri Xie Yaoyang, Xie Jing Suan. Seseorang mengenali kedua wanita itu dan berteriak dengan suara pelan, menyebabkan tatapan semua orang menjadi semakin panas. Jika seorang wanita cantik memiliki latar belakang yang menonjol, itu akan lebih menarik perhatian. Song Tingyu dan Xie Jing Suan akan meninggalkan Pulau Laut Bulan kali ini. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan kecantikannya dengan topeng. Di formasi teleportasi, yang penuh dengan orang. Berdiri berdampingan, mereka tampak seperti dua bunga segar yang sedang mekar penuh, lembut dan indah, dan benar-benar menimbulkan sedikit kehebohan. Nona Song dari Aliansi Suantian, Feng Rong, berteriak. Gao Yu dan yang lainnya memandang Song Tingyu dan Xie Jing Suan dengan heran. Mereka sudah mengetahui kejadian-kejadian besar terkini di benua Scarlet Tide. Mereka tahu bahwa Qin Lai dan Song Tingyu dari Aliansi Suantian memiliki hubungan dekat. Mereka pernah hidup bersama di alam neter dan bertarung berdampingan. Persahabatan mereka sangat erat. Sekarang, melihat Song Tingyu dan Xie Jing Suan muncul, mereka tak dapat menahan diri untuk memikirkan sesuatu. Dia adalah Qin Lai. Feng Rong tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Pada saat yang sama, Qin Lai, yang telah melepaskan seni roh darah, menatap Feng Rong sambil tersenyum. Feng Rong dapat mengenalinya melalui aliran darah di tubuhnya, senyum di wajahnya, dan cahaya di matanya. Qin Lai, Gao Yu, Tang Siki, dan yang lainnya berseru pelan, mata mereka menunjukkan kegembiraan pada saat yang sama. Mereka tanpa sadar berjalan ke sisinya. Begitu mereka meninggalkan barisan, mereka harus berkumpul kembali. Zheng Xiao mendengus. Dia kemudian melirik Song Tingyu dan berkata dengan ekspresi bangga, ini adalah pulau Simun, dan formasi teleportasi ini terletak di sini. Kapan dan apakah kita ingin berteleportasi? Terserah asosiasi bintang biru. Kita dapat menyegelnya jika kita mau dan membukanya jika kita mau. Tidak seorang pun berhak menanyai kita. Asosiasi bintang biru selalu menganggap diri mereka sebagai pemimpin tujuh benua di laut terdekat. Mereka sangat dihormati oleh Heavenly Sword Mountain, dan mereka mendominasi pulau Simun. Mereka mengelola formasi teleportasi yang mengarah ke Land of Chaos dan mengendalikan jalur perdagangan di area ini. Tentu saja, mereka kuat. Sebagai pasukan pangkat tembaga, orang-orang asosiasi bintang biru merasa mereka lebih unggul. Mereka tidak terlalu memikirkan aliansi Suantian di benua Scarlet Tide, jadi dia mengabaikan pertanyaan Song Tingyu. Mereka tidak akan pergi untuk saat ini. Feng Rong tersenyum tipis dan menjadi orang pertama yang meninggalkan barisan. Gao Yu, Tang Siki, Mo Hai, Lian Rou, Yi Yuan, dan yang lainnya pergi dengan senyum di wajah mereka. Mereka berjalan menuju Qin Lai. Lama tak jumpa. Gao Yu melangkah maju dan memeluk Qin Lai erat sambil tersenyum. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, jawab Qin Lai tegas. Setelah itu, Feng Rong dan Yi Yuan juga berjalan mendekat dan memeluk Qin Lai. Mereka berkata dengan suara rendah, Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Mo Hai, Tang Siki, dan Lian Rou menatapnya dengan senyum tipis. Mereka tidak bereaksi seantusias Feng Rong, Gao Yu, dan Yi Yuan. Aku tidak akan pergi hari ini. Aku ingin mencari tempat untuk bertemu dengan teman-temanku. Qin Lai berbalik dan memberitahu Song Tingyu dan Xie Jing Suan. Dia menyeringai dan hendak pergi bersama Gao Yu dan yang lainnya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing, jadi dia tidak mengambil hati pelecehan dari Asosiasi Bintang Biru. Saudara Zheng Xiao, Presiden sedang terburu-buru. Jangan biarkan mereka pergi. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang telah menatap Qin Lai berkata dengan cemas, orang ini adalah orang yang menyebabkan masalah di Serikat Pedagang dan mencuri palu guntur astral. Zheng Xiao membeku dan langsung bereaksi. Dia berteriak keras, Nak, jadi itu kamu. Kepung mereka. Ada puluhan praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang ditempatkan di dekat formasi teleportasi, dan Zheng Xiao bahkan berada di tahap tengah alam pemenuhan. Semua orang segera mengambil tindakan saat dia memberi perintah. Dalam waktu singkat, Qin Lai, Gao Yu, dan yang lainnya dikelilingi oleh praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Kau benar-benar kurang ajar. Beraninya kau mencuri artefak roh kelompok dagang Si Mun di Pulau Si Mun. Zheng Xiao meraung marah. Dia sama sekali tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Para praktisi bela diri yang berkumpul di dekat formasi teleportasi juga mengetahui tentang insiden perampokan kelompok perdagangan Bulan Laut. Mereka semua tahu tentang insiden perampokan Si Mun Threat Group. Ketika mereka mendengar kata-kata Zheng Xiao, mereka semua terkejut dan menatap Qin Lai dengan rasa ingin tahu. Jadi ini orangnya. Dia benar-benar kurang ajar. Dia berani mencuri artefak roh Asosiasi Bintang Biru di wilayah mereka. Sungguh tidak bermoral. Tak heran Asosiasi Bintang Biru menjadi murka. Hanya dirinya sendiri yang harus disalahkan. Tidak ada yang bersimpati dengan Qin Lai. Semua orang bersorak gembira. Bahkan orang-orang yang bersiap untuk berteleportasi berbalik untuk menonton lelucon itu. Dia berbalik untuk menonton lelucon itu dan tidak terburu-buru untuk pergi. Mata dingin Xie Jing Xuan menunjukkan keraguan yang besar. Dia menatap Qin Lai dan kemudian Song Ting Yu di sampingnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu benar-benar dia. Song Ting Yu tersenyum pahit. Dia tidak tahu di mana Qin Lai telah membocorkan dirinya, tetapi Asosiasi Bintang Biru telah menangkapnya tepat sebelum mereka hendak meninggalkan Pulau Laut Bulan. Dia telah datang ke Pulau Simun berkali-kali dan sangat menyadari pengaruh Asosiasi Bintang Biru di daerah sekitarnya. Dia juga tahu tentang Han Xing dari Asosiasi Bintang Biru. Hanya saat dia berhadapan dengan orang-orang dari Gunung Pedang Surgawi dialah dia akan bersikap rendah hati. Kepada para pemimpin aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan bahkan Sekte Persatuan Sukacita. Han Xing ini sombong dan tidak terlalu memikirkan mereka. Ini akan menjadi masalah. Dia menggelengkan kepala dan mendesah. Dia sudah siap mengeluarkan uang untuk menghindari bencana ini. Presiden sudah di sini. Presiden sudah di sini. Itu benar-benar Presiden Asosiasi Bintang Biru. Itu benar-benar Han Xing. Aneh. Banyak orang berteriak kaget. Han Xing adalah Presiden Asosiasi Bintang Biru dan ahli alam fragmentasi puncak. Dikabarkan bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam nirvana. Orang ini memiliki status tinggi di daerah tersebut dan memiliki kendali penuh atas urusan pulau tersebut. Dia biasanya sibuk bercocok tanam dan jarang muncul di pulau tersebut. Kalau dia datang sendiri hanya karena artefak roh telah dicuri, bukankah dia akan membesar-besarkan masalah kecil? Hal ini membingungkan banyak orang. Tidak. Ekspresi Song Ting Yu berubah drastis saat mendengar Han Xing datang sendiri. Dia langsung bereaksi. Hanya Astral Thunder Hammer saja tidak sebanding dengan Han Xing yang datang sendiri. Masalah pencurian batu nisan dari mayat dewa pasti sudah terbongkar. Dia tiba-tiba menatap Kin Lai. Ekspresi Kin Lai menjadi gelap sepenuhnya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan menekan tangannya ke cincin spasialnya, siap untuk bertindak kapan saja. Dia juga mengerti situasinya. Kerumunan itu tiba-tiba bubar. Mengenakan pakaian biru, Han Xing berjalan keluar dari jalan setapak sambil tersenyum. Luo Chen berdiri bahu-membahu dengannya. Formasi teleportasi akan berhenti berteleportasi untuk sementara hari ini. Semua orang, silakan kembali besok. Semua orang yang tidak terkait, silakan pergi sendiri. Han Xing berteriak pelan setelah dia datang. Zheng Xiao mulai mengusir orang-orang. Para praktisi bela diri dari berbagai kekuatan yang berkumpul di sini mendengar kata-kata Han Xing dan tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Semua orang dengan hati-hati menjauhkan diri dari area tempat formasi teleportasi berada. Namun, mereka tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, mereka berdiri beberapa ratus meter dari setiap jalan dan mengawasi dari jauh. Kin Lai mengerutkan kening dan berteriak pada Gao Yu dan yang lainnya dengan nada rendah. Wajah tampan Gao Yu dipenuhi dengan kekejaman dan dingin. Tubuhnya memancarkan aura jahat yang menakutkan seperti roh jahat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya atas isyarat Kin Lai. Kau benar-benar tidak bisa tetap tenang kemanapun kau pergi. Feng Rong menatapnya tajam, tetapi tidak pergi. Lian Rou dan Yi Yuan berpegangan tangan dengan ekspresi tenang dan menundukkan kepala ke tanah. Tang Siki dan Mo Hai juga tidak bergerak. Kelompok orang ini yang datang dari benua Scarletide dengan segala macam tujuan untuk memasuki tanah kekacauan tidak pergi meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi masalah besar jika mereka tetap tinggal. Ekspresi Kin Lai menjadi lebih gelap. Presiden Han, beberapa waktu lalu, memang kamilah yang tidak peka dan menimbulkan masalah di Serikat Buruh Simun Anda. Song Ting Yu memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berkata, Kami salah. Kami bersedia mengganti semua kerugian asosiasi bintang biru. Kami berharap Presiden Han akan memaafkan kami atas masa muda kami dan memaafkan kami. Dia tidak menyerah. Dia masih berharap Han Sing datang karena Astral Thunder Hammer. Jika memang demikian, masalahnya tidak serius dan dapat diselesaikan dengan mudah. Astral Thunder Hammer merupakan hal kecil. Han Sing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, Kamu membunuh banyak praktisi bela diri asosiasi bintang biru di dekat Pulau Langroh saat mayat dewa muncul. Itulah alasan sebenarnya aku datang. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Song Ting Yu tampak getir. Dia tahu bahwa masalahnya serius. 408. Zheng Xiao, kalian menyebar dan mengepung daerah ini. Tanpa perintahku, baik kalian maupun siapapun tidak boleh mendekat. Han Sing melihat sekeliling. Di bawah sinyal Luo Chen, dia memberi perintah kepada Zheng Xiao, yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi. Kami mematuhi perintah presiden, jawab Zheng Xiao dengan hormat. Di bawah komandonya, semua praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang telah berkumpul di dekat formasi teleportasi bubar dari area ini. Orang-orang ini membentuk lingkaran besar 100 meter jauhnya dari Han Sing, Qin Lai, dan yang lainnya, menggunakan diri mereka sendiri sebagai garis pertahanan. Zheng Xiao dapat melihat bahwa presiden tidak ingin siapapun mengetahui apa yang ingin dibicarakannya dengan orang-orang ini. Bahkan mereka tidak diperbolehkan tahu, itulah sebabnya mereka diusir. Tak lama kemudian, hanya Han Sing, kelompok Luo Chen, Qin Lai, dan kelompok Gao Yu yang tersisa di dekat formasi teleportasi. Semua orang telah pergi. Wajah cantik Song Ting Yu dipenuhi dengan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan. Setelah mengetahui bahwa Han Sing tidak datang untuk mengambil Astral Thunder Hammer, dia tahu bahwa mereka dalam masalah besar. Praktisi bela diri asosiasi bintang biru Anda meninggal karena amukan mayat dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pada saat ini, Qin Lai juga tahu bahwa identitasnya telah terungkap, jadi dia tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Dengan ekspresi muram, dia berkata dengan dingin, beberapa orang dibunuh oleh Jiang Tian Sing dari sekolah Tian Qi dan Qiyu Yunmu. Benarkah begitu? Han Sing menyipitkan matanya dan mendengus. Jiang Tian Sing berkata bahwa semua orang dibunuh olehmu. Qiyu Yun dan Kong Siang juga mati di tanganmu. Qin Lai mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, sekarang keadaan sudah seperti ini, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pada saat ini, Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan juga memperhatikan Zhang Chendong dan Zhao Xuan di belakang Luo Chen. Kedua orang ini pernah muncul di Gunung Herb sebelumnya, jadi mereka bisa dianggap mengenal kedua gadis itu. Song Ting Yu segera menyadari bahwa alasan Han Sing dari asosiasi bintang biru dapat menemukannya dan Qin Lai pasti terkait dengan Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Nona Song, Nona Xie, lama tidak berjumpa. Zhao Xuan tertawa. Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Zhao Xuan mengusap hidungnya dengan canggung. Dia tertawa datar dan malu, ujian akan segera dimulai, dan terlalu berbahaya bagi kalian berdua untuk ikut bersama. Aku sarankan agar kalian ikut dengan kami dan Luo Chen dari Gunung Pedang Surgawi. Jika kita semua bersatu, kita bisa saling menjaga dan bertahan hidup sampai akhir. Bagaimana menurutmu? Tidak tertarik. Song Ting Yu menggelengkan kepalanya. Xie Jing Xuan tampak acuh tak acuh. Dia bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah katapun. Jelas bahwa dia tidak menyukai Zhao Xuan. Han Xing tiba-tiba menatap Luo Chen. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tatapan mata Luo Chen dingin. Dia melirik cincin ruang angkasa Qin Lai dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin mengambil apa yang ada di dalam mayat dewa. Han Xing mengangguk. Setelah tersenyum santai, dia memberi Qin Lai sebuah syarat. Selama kamu menyerahkan apa yang kamu peroleh dari mayat dewa, hubunganmu dengan asosiasi bintang biru akan dihapuskan. Kematian Qiyun, Kong Xiang, dan yang lainnya, serta Astral Thunder Hammer yang kamu curi merupakan kehilangan besar bagi asosiasi bintang biru. Aku tidak akan bertanya lagi. Kau bahkan bisa pergi ke benua layu surgawi melalui formasi teleportasi spasial dan pergi ke benua retakan surgawi tempat ujian diadakan. Kalian berasal dari aliansi Suantian, jadi kalian dapat dianggap sebagai anggota Gunung Pedang Surgawi. Itulah sebabnya aku membantu menyembunyikan masalah ini. Sekolah Tian Qi tidak tahu tentang kalian. Luo Chen memandang Song Ting Yu dan Xie Jing Suan. Dia berkata dengan bangga, wilayahmu cukup bagus. Karena kamu berpartisipasi dalam ujian, mengapa kamu tidak ikut denganku? Setidaknya, saya dapat menjamin bahwa Anda akan hidup sedikit lebih lama di dalam. Dia lalu menatap Qin Lai dan berkata sambil mengerutkan kening, serahkan barang itu dan kamu bisa pergi sendiri. Wilayah kekuasaanmu terlalu rendah. Kau tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Qin Lai berangsur-angsur menjadi tenang. Jika aku berkata aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan, apa yang akan terjadi padaku? Katanya sambil mengerutkan kening. Haha, kalau begitu jangan salahkan aku karena menggeledahmu. Ekspresi Hansing santai, dan nadanya penuh ancaman. Kau Qin Lai, kan? Aku tidak peduli seberapa besar keributan yang kau sebabkan di benua Scarlet Tide. Betapapun menariknya penampilan Anda, Anda akan tahu tempat Anda di Pulau Simun. Suaranya berubah dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Saya sarankan kamu untuk tahu tempatmu. Walaupun bukan untuk dirimu sendiri, pikirkanlah teman-temanmu. Teman-temanmu ini sangat setia dan memilih untuk tetap tinggal dan berjuang bersamamu. Apakah kamu sanggup melihat mereka semua mati karenamu? Dia menatap dingin ke arah Gao Yu, Feng Rong, dan yang lainnya. Ketika mereka diperhatikan, Gao Yu, Feng Rong, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh monster kuno. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Hansing berada di puncak alam fragmentasi, dan setengah langkah menuju alam nirvana. Di alam nirvana, bahkan jika semua orang di sini bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Jika mereka mencoba melawan, hanya kematian yang akan menanti mereka. Tidak seorang pun akan mampu lolos dari malapetaka ini. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Nak, selama aku bisa mendapatkan tubuh blood progenitor dan menyatu dengan pecahan jiwaku, aku bisa dengan mudah membunuh Hansing ini. Suara jiwa Sueli bergema di benaknya. Akui saja kekalahan untuk saat ini. Lagi pula, kau mendapatkan batu nisan itu secara cuma-cuma. Kau menggunakannya untuk bercocok tanam selama beberapa waktu, tetapi kau masih belum menemukan misterinya. Serahkan saja padaku. Pikirkan baik-baik, kata Hansing tanpa tergesa-gesa. Semua orang memandangnya. Tatapan mata Kinlai tajam, namun dia tetap diambagaikan binatang buas yang tertekan. Beberapa waktu kemudian, dia melepaskan topeng kulit rubah dari wajahnya dan memperlihatkan jati dirinya di depan tatapan semua orang. Ingat wajahku ini. Di masa depan, aku akan membuat asosiasi bintang biru membayar kembali sepuluh kali lipat apa yang telah aku derita di pulau bulan laut. Setelah dia mengatakan ini, sebuah batu nisan kosong tiba-tiba muncul di tanah batu di depannya. Di belakang batu nisan itu, ada tujuh cahaya ilahi yang menyilaukan menyala dan berputar, penuh misteri. Perhatian banyak orang tertarik pada batu nisan yang kosong. Hanya Hansing dan Luo Chen yang sedikit mengernyit dan menatap Kinlai dengan dingin. Dari tindakan Kinlai dan kata-kata yang ditinggalkannya, Hansing dan Luo Chen bisa mendengar kebencian dan kengganan yang mendalam. Hansing tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia menyesal mengatakan bahwa dia akan memaafkan Kinlai begitu cepat, jadi dia tidak bisa menariknya kembali sekarang. Melihat keadaan Kinlai saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia membiarkan Kinlai pergi hidup-hidup hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa mendatang. Ayo pergi, Kinlai memimpin dan berjalan menuju formasi teleportasi. Mohai, Fengrong, dan yang lainnya segera mengikuti. Gao Yu tidak langsung bergerak. Tatapan matanya yang menyeramkan dan jahat bagaikan ular berbisa yang menjulurkan lidahnya dalam kegelapan. Tatapannya menyapu wajah Hansing, Luo Chen, dan yang lainnya. Seolah-olah dia ingin mengingat wajah mereka. Bajingan kejam lainnya. Hansing dan Luo Chen merasa tidak nyaman di bawah tatapan dinginnya. Mereka merasa seolah-olah sedang diingat oleh hantu-hantu jahat dari sembilan neraka. Sementara mereka merasa tidak nyaman, Gao Yu akhirnya bergerak dan mengikuti Kinlai. Nona Song, Nona Xie, Anda akan pergi ke pengadilan. Pasti akan penuh dengan bahaya. Kenapa kau tidak tinggal bersama kami? Aku punya niat baik, teriak Zhao Xuan. Namun, Song Tingyu dan Xie Jing Xuan mengabaikannya dan berjalan menuju Kinlai. Setelah semua orang melangkah ke formasi teleportasi, Song Tingyu memindahkan kristal biru persegi. Saat kristal biru berputar, lingkaran halo biru es muncul. Mereka beriak keluar dari formasi teleportasi. Tidak lama kemudian, sosok semua orang menghilang satu demi satu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sedikit tidak enak hati membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Hansing mengerutkan kening. Kedua bocah itu punya mata yang lebih jahat daripada yang lain. Mungkin aku seharusnya membunuh mereka. Anda tidak dapat berbuat apapun di asosiasi bintang biru Anda. Membunuh mereka akan membawa masalah besar bagimu. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Kin Lai, Song Tingyu, dan Xie Jing Xuan dipilih secara pribadi oleh Pedang Surgawi ke-6 Gunung Pedang Surgawi. Dia juga samar-samar tahu bahwa Kin Lai dan Limu memiliki hubungan yang halus. Karena itulah dia begitu murah hati. Dia hanya menginginkan batu nisan dan tidak berani membunuh mereka. Aku pikir akan ada masalah. Hansing merasa tidak nyaman. Dia teringat tatapan Kin Lai dan Gao Yu saat mereka pergi. Dia merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Kau tidak bisa membunuh mereka di Pulau Simun. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini untukmu selama ujian. Luo Chen menatap batu nisan kosong di bawah kakinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh di dalam ujian. Aku bisa membunuh mereka sesuka hatiku, dan itu tidak akan menimbulkan masalah. Siapapun yang mengikuti ujian dapat dibunuh. Selama seseorang memiliki cukup kekuatan di dalam dirinya, mereka dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Tidak seorang pun akan mempertanyakannya. Mendengar perkataan Luo Chen, Hansing perlahan-lahan menjadi rileks dan berkata sambil tersenyum, Aku merasa jauh lebih tenang dengan perkataanmu. Dia tahu kekuatan dan temperamen Luo Chen. Dia percaya bahwa janji Luo Chen akan terpenuhi. Kaka Luo, aku tahu kamu fokus untuk meningkatkan kekuatanmu dan mengasah pedangmu, jadi kamu tidak tertarik dengan masalah antara pria dan wanita. Zhao Suan terkekeh dan menyipitkan matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Aku berasal dari sekte persatuan kegembiraan dan seniroh yang aku kembangkan berhubungan dengan masalah antara pria dan wanita. Jika kita bertemu Song Tingyu dan Xie Jing Suan di pengadilan, bisakah kau membiarkanku mengurus mereka? Kaka Luo, kami juga tertarik pada kedua wanita itu, kata seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi sambil terkekeh. Lakukan sesukamu, kata Luo Chen tanpa peduli. Perhatiannya terpusat sepenuhnya pada batu nisan kosong dan matanya berangsur-angsur menyala. Formasi teleportasi berteleportasi lagi dan lagi. Setelah lima kali teleportasi, kelompok yang pusing itu tiba-tiba muncul di sebuah lembah yang sangat luas. Gelombang ki spiritual langit dan bumi yang segar dan kaya, bagaikan hamparan awan putih yang luas, bertahan di lembah. Di dalam lembah, ada susunan teleportasi raksasa. Banyak praktisi bela diri yang mengenakan seragam Gunung Pedang Surgawi berdiri di sekitar susunan teleportasi. Ini adalah benua layu surgawi, wilayah Gunung Pedang Surgawi. Semua pasukan berada di bawah Gunung Pedang Surgawi dan berada di bawah komando mereka. Kamu berasal dari mana? Di dalam lembah, seorang pria parubaya duduk bersila di atas pilar berlian. Rambut sebahunya berkibar tertiup angin saat dia melihat ke bawah ke arah kelompok kinlai yang muncul dari formasi teleportasi. Kami datang dari Pulau Laut Bulan, jawab Song Tingyu. Mau ke mana? Tanya lelaki itu lagi. Aku sedang mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam ujian ini, jawab Song Tingyu. Apakah kamu punya token pedang? Ya, Song Tingyu mengeluarkan token pedang. Bagus. Pertama, pergilah ke benua bencana surgawi dan gunakan formasi teleportasi di sana untuk pergi ke benua retakan surgawi. Berdirilah diam dan tunggu teleportasi berikutnya. Pria itu melirik mereka, mengangguk, dan berteriak, usir mereka. Formasi teleportasi raksasa yang sepuluh kali lebih besar dari Pulau Simun diaktifkan sekali lagi. Kelompok itu langsung tenggelam dalam cahaya warna-warni. 409. Tanah Kekacauan, Benua Bencana Surgawi. Di tengah padang pasir yang luas, terdapat sebuah danau yang sangat besar. Lingkungan di sekitar danau itu hijau dan dipenuhi tanaman. Danau itu penuh dengan kehidupan. Sebuah kota kuno yang tinggi terbuat dari batu hitam dibangun di sekitar danau biru. Menara-menara batu di kota itu seperti gunung yang menembus awan, megah dan megah. Di tengah-tengah alun-alun besar itu, terdapat formasi teleportasi yang besar. Cahaya cemerlang berwarna-warni menyelimuti formasi teleportasi bagaikan tirai warna-warni di langit. Satu demi satu sosok muncul dari cahaya warna-warni itu. Itu adalah kelompok Kin Lai. Benua Bencana Surgawi, Gurun Gosong. Setelah lebih dari seribu tahun, jiwaku, Sueli, akhirnya kembali ke tanah airku. Sosok Kin Lai baru saja muncul dari formasi teleportasi saat desahan Sueli terdengar di benaknya. Dari mana asalmu, dan kemana tujuanmu? Di alun-alun, ada panggung-panggung tinggi seperti pilar batu di samping formasi teleportasi. Banyak praktisi bela diri duduk di panggung-panggung itu. Salah satu dari mereka menunduk dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Mereka datang dari benua Layu Surgawi dan bersiap untuk pergi ke benua retakan Surgawi. Song Ting Yulah yang keluar untuk menjawab. Teleportasi lintas benua menghabiskan biaya seribu batu roh kelas bumi per orang. Ada sembilan orang di antara kalian, jadi kalian perlu membayar sembilan ribu batu roh kelas bumi. Seorang pria berpakaian hitam bertanggung jawab atas teleportasi dan berkata dengan dingin. Kami akan berpartisipasi dalam uji coba, kata lagu Ting Yulah. Saya tidak peduli kemana anda pergi, tetapi jika anda ingin menggunakan formasi teleportasi ini, anda harus membayar batu roh sesuai harganya. Sembilan ribu batu roh kelas bumi. Song Ting Yulah menggigit bibir bawahnya, wajahnya tampak pahit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xie Jing Suan di sampingnya. Dia berkata dengan suara kecil, saya khawatir saya tidak mempunyai cukup batu roh. Berapa banyak yang kamu punya? Kurang dari enam ribu. Alis Xie Jing Suan berkerut. Itu seharusnya cukup. Song Ting Yulah mengerang dalam hati. Demi Qin Lai, dia siap menjadi orang yang mudah ditipu. Qin Lai, masih ada satu setengah bulan sebelum sidang. Bisakah kamu tinggal di sini sebentar? Sueli tiba-tiba bertanya. Sejak saat dia melemparkan batu nisan tanpa kata di pulau laut bulan, Qin Lai terdiam dengan wajah muram. Seolah-olah menekan sesuatu. Pada saat ini, dia mendengar suara Sueli yang memohon. Alisnya yang berkerut sedikit mengendur. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia ingin kembali ke Sue Sazong yang asli. Jiwa Sueli mendesah dalam-dalam. Tidak jauh dari sini. Itu tidak terlalu jauh. Baiklah. Setelah bertukar kata-kata, Qin Lai memimpin dan berjalan keluar dari susunan teleportasi. Dia berkata kepada semua orang, Mari kita tinggal di sini sebentar. Semua orang saling memandang dan berjalan keluar dari susunan teleportasi satu demi satu. Tatapan jijik terpancar di mata kultifator berpakaian hitam yang duduk di panggung tinggi. Ia berpikir, aku heran dari mana datangnya kelompok orang-orang desa ini. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup batu roh untuk teleportasi antarbenua. Dia sebenarnya ingin berpartisipasi dalam pengadilan. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara menulis kata, kematian. Mari kita cari tempat tinggal dulu, kata lagu Ting Yu. Baiklah, Qin Lai mengangguk. Gao Yu, Tang Siki, Yi Yuan, Mo Hai, Lian Rou, dan Feng Rong. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan benua Scarlet Tide. Seperti orang desa yang memasuki kota, mereka melihat sekeliling dan penasaran dengan segala hal. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan sedikit lebih baik. Keduanya telah meninggalkan benua Scarlet Tide sebelumnya, tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Mereka hanya berpindah-pindah di sekitar benua Flowing Cloud dan benua Heavenly Fate. Adapun tanah kekacauan, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini. Kelompok yang berjumlah sembilan orang itu berdiri di antara menara-menara batu megah yang mengjulang ke awan. Mereka sekecil semut. Kota ini disebut Kota Giyok Hitam. Kota ini merupakan salah satu dari tiga kota besar di benua Bencana Surgawi. Kota Black Jade terletak di Gurunburn. Kota ini membentang puluhan ribu mil dan berpenduduk 30 juta jiwa. Kota ini dikuasai oleh keluarga Siahu, salah satu dari sembilan pasukan besar peringkat silver. Suara jiwa Sueli terdengar di benak Kinlai. Tubuh aslinya pernah pergi ke negeri kekacauan sebelumnya, jadi dia tentu tahu situasi negeri kekacauan saat ini. Akan tetapi, setelah tubuh aslinya tiba di tanah kekacauan, dia menahan diri dan tidak pernah benar-benar melangkah ke benua Bencana Surgawi. Benua Bencana Surgawi dulunya adalah wilayah kekuasaan Sue Sazong. Dia takut bertemu orang-orang yang dikenalnya di benua ini, takut mereka akan mengenali tubuh aslinya dan menimbulkan masalah. Alasan dia berani datang ke sini sekarang adalah karena tubuh aslinya telah mati. Dia hanya meninggalkan sisa jiwa di Soul Suppressing Orb milik Kinlai. Dia tidak takut orang lain menemukannya. Kota Black Jade adalah salah satu dari tiga kota besar di benua Bencana Surgawi. Kota itu berpenduduk 30 juta jiwa dan merupakan milik keluarga Siahu. Kinlai menjelaskan kepada kelompok itu. Semua orang menatapnya dengan kaget. Sueli memberitahuku. Kinlai menunjuk dahinya. Semua orang mengerti. Mari kita menyewa tempat tinggal dulu. Kata Mohai. Aku akan bertanya. Song Tingyu berjalan keluar dari kerumunan. Mereka berada di alun-alun di pusat kota Black Jade. Banyak praktisi bela diri menggunakan formasi teleportasi untuk masuk dan keluar, jadi ada banyak orang di dekatnya. Orang luar Lian Rau menutup mulutnya dan berserupelan. Semua orang menoleh. Mereka melihat formasi teleportasi yang baru saja mereka tinggalkan. Setelah cahaya warna-warni itu menghilang, puluhan orang luar yang tingginya 5 atau 6 meter, bermata hijau tua, dan bersayap abu-abu di bawah tulang rusuk mereka muncul. Puluhan ras aneh ini memiliki hidung mancung, dan mata hijau gelap mereka setajam lang. Mereka sangat tinggi, tetapi tubuh mereka sangat kurus. Dengan tambahan sayap abu-abu mereka, sekilas, mereka tampak seperti sejenis burung roh yang berjalan dengan dua kaki. Namun, selain memiliki sayap dan bulu halus di tubuh mereka, mereka juga memiliki tangan dan kaki, yang membuat mereka terlihat seperti orang normal. Mereka adalah anggota klan Grey Wing. Mereka adalah ras yang sangat cerdas. Seperti kita, mereka memiliki tangan dan kaki, tetapi mereka terlahir dengan sayap dan dapat terbang di udara sejak usia muda. Suara Sueli terdengar lagi di pikiran Kin Lai. Ras Grey Wing adalah ras yang relatif damai. Mereka biasanya tidak membuat masalah. Mereka memiliki hubungan dagang jangka panjang dengan keluarga Siahu di kota Black Jade dan memiliki hubungan yang dekat. Ada lorong hampa di benua tembaga yang merupakan wilayah bawahan keluarga Siahu yang terhubung dengan alam awan. Seperti alam nether, alam awan merupakan dunia cabang. Ras sayap kelabu datang dari alam awan ke benua bencana surgawi untuk berdagang bahan-bahan spiritual dengan keluarga Siahu. Mata Kin Lai bersinar dengan cahaya aneh. Saat dia diam-diam memeriksa anggota klan Grey Wing, dia menceritakan kata-kata Sueli dan memberitahu semua orang tentang asal-usul kelompok orang luar ini. Di alun-alun di pusat kota Black Jade, para praktisi bela diri berjubah hitam di panggung tinggi. Ketika mereka menghadapi Kin Lai dan lainnya, mereka semua memiliki ekspresi tidak sabar. Beberapa orang bahkan tidak membuka mata untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Akan tetapi, ketika rombongan klan Grey Wing muncul, para praktisi bela diri berjubah hitam di panggung tinggi langsung tersenyum. Mereka tampaknya telah menunggu kedatangan anggota klan Grey Wing. Ketika Kin Lai dan yang lainnya ragu-ragu di formasi teleportasi, mereka tampaknya menjadi tidak sabar. Mereka tampaknya merasa telah menunda kedatangan balapan sayap kelabu, sehingga mereka semua menjadi sangat tidak sabar. Selamat datang, tamu terhormat. Praktisi bela diri berjubah hitam yang berbicara dingin kepada Kin Lai dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Dia adalah orang pertama yang melompat turun dari panggung tinggi dan berkata dengan antusias, kami telah menunggu lama. Semua orang, silakan ikuti saya. Patriar keluarga Siahu telah menyiapkan jamuan makan dan sedang menunggu kalian untuk duduk. Ras kami dan keluarga Siahu selalu memiliki hubungan yang baik. Kali ini, kami telah membawa harta karun yang luar biasa dari alam awan. Kami pasti akan memuaskan keluarga Siahu. Pemimpin ras sayap abu-abu berbicara dalam bahasa manusia dengan lancar. Namun, kedengarannya agak aneh. Baiklah, keluarga Siahu pasti akan mengizinkanmu kembali dengan hadiah besar. Praktisi bela diri berjubah hitam memimpin jalan. Para praktisi bela diri di panggung tinggi sekitar semuanya melompat turun dan melindungi orang luar di tengah seperti penjaga. Di sisi alun-alun, sekelompok praktisi bela diri berjubah hitam tiba-tiba berjalan keluar. Orang-orang ini terus-menerus membubarkan kerumunan di sekitar dan orang-orang yang berkumpul di dekat formasi teleportasi. Kinlai dan yang lainnya termasuk di antara mereka yang bubar. Di bawah teriakan para praktisi bela diri keluarga Siahu, mereka tidak punya pilihan selain memberi jalan bagi orang luar. Oleh karena itu, kelompok klan Grey Wing dengan bangga meninggalkan kerumunan di bawah pimpinan praktisi bela diri keluarga Siahu. Kelompok Kinlai, di sisi lain, berdesakan dengan banyak orang. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang luar yang sombong ini berlenggak lenggok di sekitar benua manusia dalam diam. Lama kemudian, setelah praktisi bela diri keluarga Siahu dan anggota klan Grey Wing pergi, wajah kecil Lian Rowe dipenuhi dengan kepahitan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, benua Scarletide telah bertempur sampai mati melawan ras asing, dan kita telah terkunci dalam pertempuran sengit. Di sini, sekelompok orang luar diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh pasukan pangkat terak, dan mereka bahkan ingin kami memberi jalan. Dulu aku tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan senior Sueli, tapi sekarang akhirnya aku percaya. Feng Rong mendesah pelan. Anggota klan Grey Wing dapat membawa manfaat besar bagi keluarga Siahu, jadi mereka diperlakukan sebagai tamu terhormat. Song Tingyu muncul entah dari mana. Ia melihat ke arah orang-orang luar itu pergi dan berkata dengan emosional, sepertinya kita perlu beradaptasi secara bertahap dengan tanah kekacauan. Seperti yang dikatakan senior Sueli, di tempat ini, tidak ada perbedaan ras, yang ada hanya konflik kepentingan. Ketika ditanya apakah mereka sudah menemukan tempat tinggal, Si Ye Jing Suan menatapnya. Sebelumnya, Si Ye Jing Suan telah menyadari bahwa Xiao Chen telah menangkap seorang seniman bela diri dan menggunakan pesonanya, menyebabkan seniman bela diri itu jatuh cinta padanya. Apapun yang diminta Xiao Chen, seniman bela diri itu akan menganggupkan kepalanya dan menjawab. Ikutlah denganku, aku sudah menemukan tempat. Tempat itu tidak murah. Itu hanya rumah kecil, dan biaya sewanya 500 batu roh kelas bumi selama sebulan. Song Tingyu mengeluh dengan suara pelan. Tampaknya untuk bertahan hidup di negeri kekacauan, seseorang tidak hanya perlu memiliki kekuatan yang cukup, mereka juga membutuhkan persediaan batu roh yang melimpah untuk digunakan. Huh, setelah meninggalkan benua Scarlet Tide, aku baru tahu kalau dunia luar itu sulit. Tidak sebagus yang kubayangkan. Ayo pergi, kata Qin Lai. Satu jam kemudian, Song Tingyu memimpin kelompok itu ke sebuah rumah kecil di bagian utara kota Black Jade. Rumah kecil ini hanya memiliki lima kamar kecil. Tidak ada ruang kultivasi khusus atau tempat penempaan artefak. Ada banyak rumah serupa di sekitarnya, dan orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah praktisi bela diri alam manifestasi dan alam netterpasej. Bagian utara kota Black Jade adalah daerah termiskin. Orang-orang yang tinggal di sana adalah praktisi bela diri tingkat rendah atau mereka yang kekurangan uang. Tempat ini tidak dilindungi oleh keluarga Siahu, jadi semua orang berhati-hati dan berusaha menghindari konflik dengan orang lain. Setelah Song Tingyu memimpin kelompok itu, dia berkata dengan nada meminta maaf, tidak ada cara lain. Kita perlu meninggalkan beberapa batu roh untuk biaya perjalanan ke benua retakan surgawi, jadi kita hanya bisa bertahan. Semua orang sedikit putus asa. Mereka semua dipenuhi dengan kerinduan dan harapan. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil dari benua Scarlet Tide ke tempat ini, dan imajinasi mereka tentang dunia luar terlalu sempurna. Sekarang setelah mereka benar-benar tiba, mereka menyadari betapa sulitnya untuk bergerak. Perbedaan besar antara mimpi dan kenyataan mereka bagai tongkat yang ditancapkan di kepala. 410. Di sebuah rumah kecil di bagian utara kota Black Jade, Kin Lai dan yang lainnya berkumpul di ruangan terbesar. Ruangan itu berukuran 30 meter persegi. Semua orang mengeluarkan bantal dari tempat penyimpanan mereka dan duduk. Di tengah-tengah kelompok sembilan itu, jiwa Sueli melayang keluar seperti gugusan api hantu berwarna darah, menakutkan dan menyeramkan. Sembilan kekuatan besar tingkat perak di negeri kekacauan terdiri dari satu gereja, dua gunung, tiga sekte, dan tiga keluarga. Salah satunya adalah kultus penyihir hitam. Kedua gunung itu adalah gunung pedang surgawi dan gunung binatang. Ketiga sekte tersebut adalah sekte Terminator, sekte Iblis Ilusi, dan sekolah Tianqi. Ketiga keluarga tersebut adalah keluarga Siahu, Su, dan Lin. Sueli menjelaskan pembagian kekuatan di tanah kekacauan kepada sembilan orang. Di antara mereka, kultus penyihir hitam dan sekte Iblis Ilusi berada di benua pembantaian surgawi, sekte Terminator berada di benua keheningan surgawi, dan keluarga Siahu, Su, dan Lin dari tiga keluarga besar berada di benua bencana surgawi. Gunung pedang surgawi berada di benua layu surgawi, dan sekolah Tianqi dan gunung binatang berada di benua retakan surgawi. Benua yang menjadi tempat tinggal sembilan kekuatan besar peringkat perak semuanya adalah benua peringkat perak. Misalnya, benua Scarlet Tide, benua Flowing Cloud, dan benua Heavenly Fate hanya dapat dianggap sebagai benua peringkat tembaga karena kekuatan terkuat mereka hanya berada di peringkat tembaga. Lima benua peringkat silver di negeri Chaos memiliki total sembilan pasukan peringkat silver yang besar. Mereka memiliki hampir seratus pasukan peringkat copper, hampir seribu pasukan peringkat black iron, dan puluhan ribu pasukan peringkat limestone. Pasukan peringkat silver memiliki kekuatan puncak alam nirvana dan alam abadi. Murid mereka sendiri saja berjumlah puluhan ribu. Ditambah dengan pasukan bawahan, jumlah total seniman bela diri pasukan peringkat silver dapat dengan mudah melebihi 10 juta. Tentu saja, sebagian besar seniman bela diri memiliki alam rendah. Kekuatan tingkat perak adalah kekuatan inti yang sesungguhnya. Dia juga berada di alam nether passage, alam pemenuhan, dan alam fragmentasi. Para ahli alam nirvana dan alam abadi. Bahkan di antara pasukan pangkat perak, mereka sangat langka. Benua bencana surgawi tempat kita tinggal dikendalikan oleh tiga keluarga besar. Ada tiga kota besar. Kota Black Jade milik keluarga Siahu, Kota Blue Flame milik keluarga Su, dan Kota Skateret Rain diperintah oleh keluarga Lin. Kota Black Jade, Kota Blue Flame, Kota Skateret Rain, dan bahkan beberapa kota kecil di dekatnya. Kota itu milik pasukan bawahan tiga keluarga. Lapisan-lapisan ini membentuk sistem kekuatan yang besar, menciptakan kekuatan peringkat perak yang tangguh. Selain kelima benua tersebut, ada pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di tanah kekacauan. Demi perluasan, akumulasi kekuatan, dan penempaan generasi muda, sembilan kekuatan besar peringkat perak bertempur tanpa henti sepanjang tahun. Yang lemah harus bergantung pada yang kuat untuk bertahan hidup. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk berjalan, dan mereka bisa terbunuh kapan saja. Ingat, kamu harus berhati-hati terhadap orang asing di kota Black Jade. Keluarga Siahu tidak akan peduli apakah kamu hidup atau mati. Kamu harus bertahan hidup sendiri. Kinlai dan yang lainnya membentuk lingkaran di dalam ruangan dan mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan Sueli dengan wajah serius. Sueli telah tinggal di negeri kekacauan selama bertahun-tahun. Hanya beberapa hari yang lalu, dia masih aktif di negeri kekacauan. Oleh karena itu, dia sangat memahami kekacauan dunia ini. Dia tahu betapa jahatnya hati manusia. Gau Yu, mengapa kamu datang ke negeri kekacauan? Setelah sekian lama, setelah Sueli berhenti, Kinlai menatap Gau Yu. Saya ingin berpartisipasi dalam ujian dan memasuki makam para dewa untuk mencari tubuh dewa jahat. Gau Yu berkata jujur. Kinlai mengerutkan kening. Dia butuh bukti untuk ikut serta dalam persidangan. Aku akan mengambil satu. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata Gau Yu. Kakak senior Tang, tetua Mohai, instruktur Feng, bagaimana dengan kalian? Mengapa kalian datang ke negeri kekacauan? Kinlai bertanya lagi. Aku akan pergi kemanapun ah, hai pergi. Fengrong tertawa pelan. Saya sudah lama bersiap meninggalkan sekte persenjataan. Saya ingin bepergian ke luar negeri dan menerobos hambatan dalam penempaan artefak. Ekspresi Mohai acuh tak acuh. Aku hanya tinggal di gunung api-api karena Ying Singran terus membujukku untuk tinggal. Aku berjanji padanya bahwa aku akan pergi saat aku bisa menempa artefak roh kelas bumi. Namun, perubahan besar terjadi di sekte persenjataan. Ying Singran dan tiga pendeta agung dibunuh olehmu, dan sekte itu dinodai oleh sekte persatuan kegembiraan. Hatiku menjadi dingin. Kali ini, mereka akan bepergian, dan aku akan pergi bersama mereka. Kinlai mengangguk. Saya punya seorang penatua di sini yang sudah lama tidak terdengar kabarnya, jadi saya datang untuk mencarinya. Tang Siki berkata lembut sambil menundukkan kepala. Kinlai lalu menatap Yi Yuan dan Lian Rou. Yi Yuan merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Pertama-tama aku membantumu dan Nona Song melarikan diri dari Medan Perang Neter, lalu membantu instruktur Feng dan tetuamu pergi. Tindakanku diketahui oleh Cloud Sky Mountain. Gunung Awan Langit adalah milik kuil delapan ekstrim. Jika kuil delapan ekstrim ingin membuatku bermasalah, aku tidak bisa tinggal di benua Scarlet Tide. Aku hanya bisa memilih untuk pergi jauh dan menghindari masalah. Lian Rou memegang tangan Yi Yuan dan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apapun. Sudahkah kau memikirkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara bertahan hidup di negeri kekacauan? Sueli menyelah. Semua orang menggelengkan kepala. Kamu tidak punya tujuan apapun. Kamu tidak perlu pergi ke benua retakan surgawi sama sekali, dan kamu tidak dapat berpartisipasi dalam ujian. Sueli mengerutkan kening. Tatapannya beralih antara Feng Rong, Mo Hai, Tang Siki, Yi Yuan, dan Lian Rou. Ia berkata, jangan pergi. Tetaplah di sini untuk saat ini. Kin Lai dan aku akan pergi ke Sue Sazong untuk melihat-lihat dan melihat seperti apa lokasi asli Sue Sazong. Jika ada kesempatan untuk menetap, kita akan membangun formasi teleportasi dan meminta Lang Ye dari Sue Mao dan yang lainnya datang untuk membangun kembali Sue Sazong. Pada saat itu, kalian semua akan pergi ke Sue Sazong. Feng Rong, Tang Siki, dan yang lainnya tidak memiliki tujuan sejak awal. Mereka menganggup dalam hati ketika mendengar ini. Nak, kekuatanmu cukup untuk berpartisipasi dalam ujian. Sueli menatap Gao Yu dan berkata, tetapi kamu perlu mendapatkan kunci untuk masuk. Saya akan mendapatkannya. Gao Yu berkata dengan dingin. Gao Yu, kamu sekarang berada di alam mana? Kin Lai tiba-tiba bertanya. Ketika dia melihat Gao Yu lagi, dia mendapati aura jahat di tubuh Gao Yu semakin kuat. Memikirkan kembali saat Gao Yu berkultivasi di dalam tubuh dewa jahat di pegunungan dewa iblis dan apa yang dikatakan Sueli, matanya berbinar. Sama seperti Anda, saya baru saja memasuki alam Netter Passage. Kata Gao Yu. Kin Lai tercengang. Kemajuanmu sangat cepat. Selama bertahun-tahun, aku telah berkultivasi di dalam tubuh dewa jahat dan tidak pernah pergi. Begitulah cara aku melangkah ke alam Netter Passage. Gao Yu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tapi kau telah menimbulkan masalah di mana-mana, berkultivasi menempa artefak, suka main perempuan, dan melangkah ke alam Netter Passage. Dibandingkan denganmu, aku tidak terlalu cepat. Matanya yang dingin menyapu Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan Tang Siki, mengisyaratkan sesuatu. Batuk, batuk. Kin Lai batuk pelan dan mengusap hidungnya, sambil berkata, aku tidak pernah mengendur dalam kultifasiku. Gao Yu melengkungkan bibirnya, sekilas senyum muncul di matanya yang dingin. Sambil tertawa, mata indah Song Ting Yu bersinar dengan kilau yang bergerak. Dia tampaknya menganggapnya menarik. Mari kita semua beristirahat untuk hari ini. Kin Lai berdiri. Jumlah kamar terlalu sedikit, jadi semua orang harus mengalah. Semua orang berdiri. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan berbagi kamar yang sama karena identitas dan keakraban mereka. Tang Siki, Lian Rou, dan Feng Rong berbagi kamar yang sama. Mo Hai dan Yi Yuan berbagi kamar yang sama. Gao Yu adalah seorang penyendiri, tatapan matanya dingin, dan tubuhnya diselimuti aura hantu. Tidak ada yang mau tinggal bersamanya, jadi dia punya kamar sendiri. Kin Lai punya kamarnya sendiri. Mereka pertama kali berteleportasi dari pulau Simun, dan setelah lima kali pemindahan, mereka tiba di benua Heavenly Wither. Kemudian, mereka tiba di kota Black Jade dari benua Heavenly Wither. Setelah serangkaian teleportasi, semua orang merasa lelah. Semua orang duduk dengan tenang dan beristirahat. Kin Lai sendirian di dalam kamar, tidak mampu menenangkan emosinya untuk waktu yang lama. Dia masih memikirkan batu nisan kosong itu. Selama kurun waktu ini, ia telah terbiasa berkultivasi dengan bantuan batu nisan kosong. Ia tahu betul betapa bermanfaatnya batu nisan kosong itu baginya. Sekarang, dia telah meninggalkan batu nisan yang diperolehnya dari mayat dewa di pulau Simun. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa sangat tidak senang. Batu nisan itu seharusnya jatuh ke tangan bocah Luo Chen itu. Dia juga ikut serta dalam ujian. Begitu dia ikut serta dalam ujian, asalkan kamu yakin, kamu bisa merebutnya di saat pertama. Adapun Luo Chen dan yang lainnya, selama kamu cukup kuat, kamu dapat membunuh mereka dengan cara apapun yang kamu inginkan, Sueli tiba-tiba berkata. Bunuh mereka sesukamu. Mata Kinlai berkilat penuh kekejaman. Ya, di alam rahasia itu, tidak ada alasan untuk membunuh atau bertarung. Sueli tersenyum dingin. Bahkan jika mereka berasal dari sekte yang sama, selama mereka memiliki keinginan yang telah lama dipendam, mereka dapat bertarung sampai mati di dalam jika mereka tidak dapat bertarung di dunia luar. Jangan lihat orang-orang dari Gunung Pedang Surgawi itu. Sekarang setelah mereka membentuk tim dan aliansi, jika pada akhirnya terjadi konflik kepentingan, mereka dapat langsung bertarung sampai mati. Begitulah adanya. Kinlai tersenyum dingin. Selama kau bisa membantuku menemukan jasad leluhur darah di makam para dewa, aku bisa membasu Pulau Bulan Laut dengan darah, membunuh Kang Cukol, dan membangun kembali Sue Sazong, teriak Sueli. Apa yang bisa saya dapatkan? Anda akan tahu apa yang bisa Anda dapatkan setelah Anda masuk. Selama kamu berhasil, kamu dapat mengambil kembali batu nisan itu. Mungkin, kamu bahkan dapat menggunakan batu nisan itu untuk mengungkap rahasia Graveyard of Gods. Paling tidak, setelah mengalami pertempuran berdarah di Graveyard of Gods, wilayahmu, pengalaman tempur, dan kekuatanmu akan meningkat. Jika kamu dapat bertahan hidup sampai akhir, kamu bahkan dapat menerima hadiah dari sembilan pasukan peringkat silver yang hebat dan menjadi terkenal di seluruh Land of Chaos. Besok pagi, aku akan pergi bersamamu dan pergi ke Sue Sazong yang asli untuk melihatnya. MN. Pulau Laut Bulan. Di dalam ruang kultifasi mewah yang disediakan asosiasi bintang biru untuk Luo Chen, dia menatap batu nisan kosong di depannya dengan wajah pucat. Luo Chen mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh batu nisan itu lagi. Namun, ketika jarinya berada tiga inci dari batu nisan itu, tujuh lampu dewa di dalam batu nisan itu tiba-tiba menyala. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat langsung menjatuhkan Luo Chen, menyebabkan darah merembes dari sudut mulutnya. Ia menyeka darah di sudut mulutnya. Wajahnya semakin pucat saat ia menatap batu nisan itu. Lama kemudian, ia akhirnya menyerah. Tidak seperti Kin Lai, dia bahkan tidak bisa mendekati batu nisan itu, apalagi meminjam kekuatan batu nisan itu untuk berkultifasi. Dia tidak tahu bahwa ketika Kin Lai mengambil batu nisan itu, dia telah meludahkan seteguk darah ke batu nisan itu. Seteguk darah itu telah lama meresap ke dalam batu nisan dan membentuk tanda yang unik. Karena adanya tanda itu, Kin Lai dapat berkultifasi melalui batu nisan. Karena adanya tanda itu, hanya Kin Lai yang diizinkan menyentuh batu nisan itu. Meskipun Luo Chen memiliki harta karun yang besar, dia hanya bisa melihatnya dari jauh. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Dia akhirnya menyerah. Keesokan harinya, dia meninggalkan Pulau Laut Bulan bersama Zhao Xuan dan yang lainnya untuk mempersiapkan ujian.